Sudah mau meluangkan waktu pagi ini, kita ketemu lagi di kelas CISPRENER ya. Pagi ini kita sudah masuk nih di minggu kedua, yaitu kelas inkubasi. Namun sebelum kita mulai kelas pagi ini, ada baiknya kita berdoa bersama agar kelas perjalanan lancar. Berdoa dimulai. Oke, selamat pagi Bibu semua. Di kelas inkubasi kali ini, nanti kita akan diberikan materi oleh Mbak Nur Anugrah atau biasa di Sapa Mbak Uga. Mbak Uga ini nanti akan memberikan materi mengenai strategi bisnis dan strategi pemasaran. Apa saja sih strategi bisnis? Nah, nanti akan ada pembuatan SOP produk, kemudian strategi penjualan, kemudian juga nanti pada materi strategi pemasaran akan ada juga strategi branding dan gimana cara membuat foto produk dan desain promosinya yang menarik untuk jualan-jualan kita. Nanti kalau Ibu-Ibu ada yang mau bertanya, mungkin Ibu-Ibu bisa menuliskan di kolom chat, atau nanti boleh klik tombol raise hand setelah selesai materi diberikan, akan ada sesi tanya-jawab dan nanti akan dijawab oleh Mbak Uga. Ibu-Ibu jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas ya Ibu-Ibu untuk mencatat poin-poin yang nanti penting. Yang mungkin nanti enggak ada di materi, tapi penting bisa dicatat dengan notes dan pena. Mbak Uga, boleh langsung dimulai aja nih Mbak Uga. Di-unmute aja Mbak Uga? Hafiz boleh dibangun. Oke. Ya, halo Mbak Uga. Halo, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Untuk waktunya ketemu lagi dengan saya, Nur Anugra boleh dipanggil Uga. Saya senang banget nih lihat Ibu Tin tadi udah jadi peserta pertama yang masuk. Terus juga dari PBT Sumber, ini ada siapa aja? Ada tiga orang, kemarin juga tiga orang. Cuma enggak bisa lihat wajah ya karena backlight gitu. Melawan cahaya. Oh, empat orang. Ada empat orang ya. Oke, kita akan masukin sesi pagi ini. Tapi seperti biasa, kalau sama saya sedikit pemanasan dulu. Nah, pemanasannya ngapain ya? Kalau kemarin udah diajak untuk... Apa? Diajak buat... Mengumpulkan barang. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu semua, Ibu-Ibu semua untuk senam wajah. Ayo, kalau Bu Yulianti nih kayaknya fotonya udah senam wajah, udah senyum duluan. Nah, sekarang saya mau ajak senam wajah. Pakai huruf yang gampang aja. Hurufnya udah biasa Ibu lakukan. Biasa Ibu bicara, cuma enggak pernah diregangkan ke wajah. Nah, sekarang saya mau minta Ibu-Ibu buat mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Tapi harus benar-benar rongga wajahnya, rongga mulutnya tuh benar-benar dibuka ya. Supaya kita senam sedikit. Oke, siap? Siap, Bu Lia. Bu Lia nih kayaknya udah siap nih. Bersama anak kecil. Anak kecil di belakang. Ibu Reni juga. Mbak Reni. Ibu Desfi. Oke, kita siap ya. Kalau mau ngeluarin suaranya juga boleh. Biar sekalian peregangan ini. Pita suara. Tapi kan sekarang lagi dianyut. Jadi paling denger suara saya ya. Oke, siap. A, I, U, E, O. Ulang lagi. A, I, U, E, O. Oke, udah siap ya. Ibu-ibu semua. Saya mau lihat senyum termanis pagi ini terlebih dahulu. Mana senyumnya? Silahkan senyum. Wah, tapi kayaknya senyumnya nanti juga harus bertahan sampai hampir jam 12. Karena ada foto bareng. Oke, sekarang saya izin share screen. Kita akan mulai kegiatannya. Kita, saya coba bagikan, mana ya, materi. Oke. Nah, yang untuk hari ini, itu kita tadi udah bakalan banyak tentang bisnis ibu-ibu semua. Nah, bisnisnya baru mulai. Bisnisnya sedang, ya baru, atau sudah dilaksanakan. Tadi kan sempat ngobrol, ada yang jualan spray. Ada yang jualan apa lagi? Tadi spray, terus. Oke, eh, eh, salah. Udah kelihatan ya? Nah, ada yang tadi jualan spray, ada yang lontong sayur, ada yang jual keripik-keripik. Nah, katanya jangan beli keripik X, beli aja keripiknya UMKM. Nah, itu juga penting. Nah, nanti gimana sih cara kita bisa memasarkan, menjual, gitu ya. Supaya customer atau pembeli, gitu ya, pembeli itu bakalan datang ke kita untuk beli barang-barangnya. Atau barang-barang jualan kita. Nah, kita jualan apa pun juga kita harus menentukan ya. Kemarin udah sempat disampaikan, kita bisa jualan apa aja, mau customer-nya atau pembelinya itu siapa aja, keunikan seperti apa dari produk-produk kita yang kita akan sampaikan, gitu ya. Kita akan berikan ke customer, ke pembeli, sehingga mereka terus balik lagi ke kita. Nah, itu yang bakalan kita coba buat strateginya. Nah, hari ini saya mau coba menceritakan sedikit, gitu ya, pembukaan terkait dengan situasi COVID, gitu ya. Sekarang itu di dunia bisnis, sebenarnya COVID ini bisa dibilang sebuah pemicu, gitu ya. Jadi, mereka lah yang COVID ini menyebabkan perubahan dalam dunia bisnis. Nah, ada yang mundur, gitu ya, benar-benar hilang. Misalnya, saya kan kemarin saya pulang ke Bandung, saya punya tetangga yang tiba-tiba tetangga itu kayak semacam pamit, gitu ya, ke saya. Pamit bilang, saya mau pulang ke kampung aja, mbak. Kenapa? Bisnis saya, apa, hilang. Dia bilangnya bukan bisnisnya turun, tapi hilang. Hilangnya kayak gimana? Akhirnya dia ceritalah. Tahun lalu bisnisnya menurun. Tahun lalu dia jualannya, jualan di pasar, pasar baru, mungkin kalau ada yang pernah ke Bandung, ada pasar baru, gitu ya. Terus jualannya itu baju, baju hijab, gitu ya. Terus, dia buka lapaknya itu di sebuah pasar yang cukup besar di Bandung, di pasar baru. Terus juga ketika muncul dunia online, itu pembeli di pasar atau di tempatnya dia, dia di pasar baru, gitu ya, di konternya, itu menurun. Dia mulai agak kesulitan, gitu ya, untuk membayar sewa. Terus, pas COVID ini, benar-benar dia udah nggak bisa bayar sewa. Jadi, dia benar-benar nggak bisa bayar sewa, dia nggak bisa lagi tinggal di kota Bandung, dan dia harus pulang ke kampungnya, dia bilang kayak gitu. Jadi, dia memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Nah, bayangkan COVID ini memang benar-benar merubah bisnis, gitu ya. Ada yang mundur, kayak yang tadi, ya, tetangga saya bahkan hilang, tapi juga sebenarnya ada yang maju. Ada yang maju, ya, jadi ada dua sisi, gitu ya, dalam situasi pandemi ini. Ada yang bikin bisnisnya malah melejit, gitu ya, malah makin banyak order-nya atau banyak pesanannya, tapi juga ada yang benar-benar hilang. Nah, kita di sini, ibu-ibu semua, bisa harapannya bisa lebih peka, gitu ya. Kira-kira kalau bisnis saya ada perubahan seperti ini, berkurang misalnya. Berarti saya harus siap-siap dong, harus siap-siap cari pasar baru misalnya. Pasar yang baru, maksudnya pembeli yang baru, gitu ya. Pelanggan yang baru atau harus seperti apa. Nah, itu kita harus mencari cara untuk tetap bisa bertahan. Nah, kondisi COVID ini bisa dibilang adalah sebuah krisis. Krisis itu ada bahayanya, ada, tapi juga ternyata kesempatannya ada. Bisnisnya untuk berkembang masih ada kesempatan. Bisa jadi kehancuran, kayak yang tadi, contohnya, tapi bisa jadi muncul konsumennya, bahkan konsumennya baru, benar-benar bukan dari yang lama, ya, bukan yang biasa beli ke ibu-ibu semua. Bisa jadi krisis ini juga titik belok, gitu ya. Kita jadinya benar-benar mengganti kita jualan apa, bisnis kita apa, benar-benar belok, gitu ya. Atau benar-benar kita, oh yaudah, tetap bisa bertahan, tapi juga kita harus cari kesempatan supaya ada peluang-peluang baru yang besar, yang juga lebih luas, gitu. Nah, ini sebuah pendorong, gitu ya, situasi COVID ini. Ibu-ibu boleh tulis di chat, apakah ada perubahan dari bisnis yang ibu lakukan sebelum pandemi, dan sesudah pandemi ini mulai hadir, gitu ya. Nah, boleh di chat, apa sih perubahannya, entah itu tadi misalnya saya nggak bisa jualan lontong sayur lagi misalnya, karena lontong sayurnya biasanya jualnya di depan kantor, atau di depan sekolah, atau di depan tempat belanja, perbelanjaan, karena semuanya ditutup, lontong sayurnya jadi pindah. Atau bahkan benar-benar nggak bisa jualan lontong sayur. Terus apa yang Bapak-Ibu lakukan dengan situasi pandemi itu? Coba saya lihat ya, di sini ada yang nge-chat. Oh, belum ada. Jualan spray, oh iya, keripik belado misalnya. Ya tadi, kalau keripik belado rasanya masih bisa tetap bertahan, kita tetap bisa jualan ya. Kalau lontong sayur tadi gitu ya, kalau apalagi tempatnya di tempat terbuka, gitu, tempat umum. Nah, itu kan kita harus mempertimbangkan lagi. Terus, spray masih bisa, peyek masih bisa, itu rasanya masih tetap ada. Nah, pertanyaannya, habis ini kita mau bikin apa? Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa tetap bertahan? Ya, itulah kenapa kita perlu mengolah bisnis, karena terus terjadi perubahan. Perubahan itu tidak hanya berupa, tadi adanya pandemi, pandemi salah satunya. Nah, selain itu kan bisa terjadi banyak hal di dunia ini ya, di dunia bisnis, sehingga kita terpengaruhi para pelaku bisnis. Nah, ketika terjadi perubahan, kita sebagai pebisnis, kita sebagai UMKM, gitu ya, yang berdaya, kita tuh tetap harus bisa melakukan juga adaptasi, atau kita harus tetap berusaha untuk terus menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan dirinya dalam bentuk apa? Yang pertama, teknologi udah pasti. Teknologi kan itu bahkan sebenarnya mempermudah kita sebagai pebisnis, bahkan bisa meningkatkan skala bisnis kita. Terus juga kita bisa melakukan adaptasi perubahan terhadap produk dan jasa. Kalau memang lontong sayur kita nggak bisa jualan, kira-kira kita bisa jualan apa lagi ya di masa pandemi ini. Kira-kira kalau saya selain jual keripik balado, saya bisa jual apa lagi ya? Nah, itu kan kita harus melakukan perubahan. Oh, keripik baladonya bisa jadi rasanya berubah, gitu ya. Ada tambahan rasa, karena tren atau permintaan dari pembeli itu udah lucu-lucu, gitu ya. Nggak cuma keripik yang biasa, yang pedas, asin, tapi mungkin ada keripik coklat, misalnya, seperti itu. Nah, itu kan kita harus beradaptasi dan melakukan perubahan. Nah, selain itu secara internal, gitu ya, secara dalam kelompok bisnis kita, kalau kita bisnisnya bareng-bareng, kita juga perlu melakukan perubahan terhadap struktur bisnis, gitu ya. Jadi, kita nggak cuma, kita cuma, misalnya awalnya cuma sendiri, gitu ya. Terus, sepertinya kita kalau bisnisnya sudah makin membesar, kita tentu harus menambah orang, misalnya ya, terkait dengan sumber daya di bawahnya juga. Kalau ada orang yang kita masukkan, masuk dalam tim kita, kita harus bagi-bagikan siapa yang ngurusin keuangan, siapa yang ngurusin produksi, siapa yang ngurusin pemakaran. Nah, manusia-manusia itu, atau teman-teman kita yang membantu kita dalam proses bisnis, itu kan harus dibuatkan strukturnya. Ketika strukturnya ada, nanti ada pembagian kerja, pembagian kerjanya ada, sehingga setiap orang punya tanggung jawab di dalam posisinya masing-masing. Nah, itu selain dari segi struktur. Dari segi sistem juga, perlu kita perbaiki sistem, nanti akan ada ngomongin sistem operation, gitu ya, sistem operasi bisnisnya itu nanti kayak gimana sih harus dilakukan. Terus, ketika dilakukan itu perlu apa aja yang dipertimbangkan. Nanti kita akan bahas di sesudah ini. Oke, ketika bisnis, ibu-ibu, ini tolong diperhatikan, dicatat, kalau udah tahu silahkan diingat-ingat kembali. Ketika kita memulai usaha, ada empat hal yang paling penting, yang perlu ada dalam bisnis kita. Empat hal ini bisa jadi, ada di dalam diri kita semua, maksudnya kita semua yang ngerjain. Bisa jadi tadi saya udah butuh tambahan bantuan orang untuk membantu di proses usaha ini. Tapi, perhatikan adalah, ada empat hal yang penting yang kita harus miliki ketika berusaha. Yang pertama adalah operasional. Jadi, kalau tadi operasionalnya lontong sayur, itu kira-kira adalah pergi ke pasar, beli bahan baku, memasak, sampai menyajikan. Nah, itu kan adalah proses operasionalnya. Terus juga proses komponen lainnya adalah pemasaran ataupun juga marketing. Kira-kira kita beli, kita simpan layanan kita itu mau di mana sih? Kalau kita mau harganya satu piringnya Rp20.000. Kita harus tahu pasarnya ada di mana. Di depan kantor tadi, atau di depan sekolah. Kalau di depan sekolah pasti harganya sedikit berbeda. Atau kita bahkan bukanya di dalam mall, di sebuah mall gitu ya, kita menyewa tempat di penang, itu bisa juga. Tapi kan kita harus memperhatikan pasarnya di mana, dan bagaimana kita bisa ketemu dengan market itu, atau pasar tersebut. Ingat, di materi kemarin, di bisnis model kanvas, itu tentu kita lihat siapa market kita, dan di mana kita bisa ketemu dia. Ketemunya mau offline atau online, misalnya kayak gitu. Itu juga kita harus perhatikan. Lalu juga komponen lainnya adalah sumber daya manusia tadi, apakah kita perlu tambahan orang, orangnya seperti apa, punya kemampuan apa, punya skill masak, punya kemampuan masak, bisa juga kita cari orang yang teliti untuk ngurusin keuangan, ataupun untuk ngurusin kualitas dari baju kita, misalnya kita produknya baju. Itu kan juga perlu diperhatikan. Nah itu kita harus ngecek orang yang seperti apa yang akan membantu proses bisnis kita lebih baik. Lalu juga yang pasti adalah sistem keuangan. Untuk komponen usaha keuangan, sudah pasti ya keuangan yang standar saja dulu, pemasukan, pengeluaran. Itu yang harus kita buat gitu ya, kita perhatikan. Ini adalah empat komponen usaha. Nah yang pertama yang akan saya ceritakan adalah proses dengan operasional, atau proses yang terkait dengan produksi. Siapa di sini yang barangnya itu harus diproduksi, harus dibuat dulu, sehingga nanti ada dari bahan dasar atau bahan mentah, sampai akhirnya bahan jadi gitu ya, barang jadi. Nah di sini adalah namanya ketika dari proses bahan mentah ke barang jadi, itu akan ada namanya proses produksi. Proses produksi itu apa sih? Produksi itu adalah meningkatkan nilai guna, jadi yang tadinya sebuah benang saja, ditingkatkan nilai gunanya menjadi sebuah barang. Barangnya apa? Adalah baju, jilbab gitu ya. Itu adalah sebuah nilai guna yang ditambahkan pada sebuah barang. Nah di sini kita harus tahu apa saja sih yang membantu proses produksi. Ketika kita misalnya membuat baju, apa saja sih aspek-aspek atau bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Oh, pilihan warnanya misalnya. Oh, pilihan bahannya tentunya. Oh, nanti ukuran bajunya. Lalu nanti ukuran terus juga warna tadi ya udah. Nah kurang lebih kita harus memperhatikan aspek-aspek dari proses produksi barang yang kita sedang buat. Lalu juga ada kegiatan distribusi ketika barang sudah selesai. Distribusi adalah proses kita menyebarkan atau membagikan kira-kira barang kita ada di mana sih atau layanan kita ada di mana sih. Spray kita tuh nanti setelah kita buat gitu ya, ibu-ibu buat, itu akan nanti didistribusiin kemana, dijual kemana. Oh, dijualnya dari Padang mau ke Lampung misalnya. Mau ke Jambi atau ke Jakarta. Nah itu kan ada proses distribusi dari barang yang sudah kita produksi. Nah oleh karena itu memang kita harus mempersiapkan tadi sistemnya, struktur kerjanya akan seperti apa. Supaya semua yang kita hasilkan itu bisa keluar gitu ya, bisa diserap oleh masyarakat atau oleh pembeli yang memang kita sudah sasar sebelumnya. Nah ini adalah komponen dari proses produksi, ada komponen operasional. Itu yang perlu kita perhatikan dalam proses operasional, itu ada tiga step atau tiga langkah yang kita lalui sebenarnya ya. Yang pertama adalah input atau masukan, lalu nanti akan ada proses, proses operasionalnya seperti apa, lalu juga akan ada hasilnya atau outputnya seperti apa barang atau jasa, tadi bahan baku, inputnya itu bahan baku, kerja, mesin, modal gitu. Lalu proses operasionalnya sendiri seperti apa, apakah diubah gitu ya, ataukah benar-benar diciptakan bentuknya, modelnya dari baru, dari benar-benar belum ada yang punya, atau harus dibuat dulu nih, kalau masakan tuh ya harus dibuat terlebih dahulu. Nah, ini adalah proses operasional. Nah, biasanya banyak masalah dong di proses operasional. Yang pertama, pengiriman bahan bakunya terlambat. Kalau bikin bahan bakunya terlambat, proses produksinya pasti terlambat dong ya. Terus juga proses produk itu masih ada yang tidak sesuai dengan standar. Apakah itu rasa, kalau dari makanan, ataukah itu bahan, ataukah misalnya bentuk dari sebuah baju, misalnya udah ada standarnya, tapi tidak sesuai, nah itu kan jadi barangnya ditolak. Itu juga menjadi masalah operasional. Lalu juga kebanyakan stoknya menumpuk gitu ya. Jadi, bahan baku gitu ya, ataupun yang sudah jadi, itu memang belum terdistribusi kalau tadi bahasanya. Belum disampaikan ke tempat-tempat konsumen kita atau pembeli kita berada. Jadi, masih ada tetap di tempat kita. Makanya stoknya menumpuk. Ayo, siapa yang masih stoknya juga menumpuk. Lalu juga biaya operasionalnya makin boros. Misalnya, kalau ibu-ibu ada di ruang AC, misalnya AC-nya terus-terus dipakai, terus listrik gitu ya. Nah, bisa jadi ini adalah banyak keborosan biaya operasional. Lalu juga masalah operasional lainnya tentang kebersihan. Hari-hari seperti ini ya, hari-hari masa pandemi ini, orang jadi concern banget. Orang jadi benar-benar memperhatikan kebersihan. Oleh karena itu, juga seringkali kebersihan ini adalah hal yang dikeluhkan oleh pelanggan. Lalu yang terakhir, yang ke-enam adalah karyawan itu sering juga nggak masuk. Kenapa yuk nggak masuk? Entah itu dia merasa kecapean, merasa pekerjaannya banyak, merasa apalah misalnya, mereka itu bisa jadi tidak bersedia masuk gitu ya. Ini jadi masalah operasional. Kalau kita punya empat karyawan, terus tiba-tiba ada satu orang tidak masuk dan belum dibagikan pekerjaannya, maka yang pekerjaannya tadi empat, harus dikerjakan oleh tiga orang, itu akan kerumit gitu ya, akan sedikit kesulitan teman-teman karyawan lain. Kalau bahasa Sundanya mah ngegebluk gitu ya, jadi karena satu orang nggak masuk, jadi yang lain harus membantu menyelesaikan tugas dia dan itu agak merepotkan. Ini dari masalah operasional. Lalu selanjutnya, tadi masalah operasional yang bidangnya produksi, jadi benar-benar ada produknya, tapi masalah operasional juga ada di pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis yang sifatnya jasa. Yang mana biasanya permasalahannya adalah tidak tepat waktu. Satu, entah itu pelayanannya, entah itu orang yang melakukan-akannya, tidak tepat waktu. Lalu standar output tidak jelas atau standar keluarannya, kalau jasa itu, kalau produksi kan jelas ya, ketika kita membuat produksi, misalnya satu hari bisa membuat atau menyelesaikan berapa produk, ini misalnya, berapa kerupuk misalnya, sudah ada tuh berapa kerupuk, berapa kantung kerupuk, dan berapa gram misalnya. Itu sudah ada standarnya. Tapi kalau bidangnya jasa, itu tidak ada, tidak banyak yang bisa dibuatkan jadi penilaian. jadi seringkali standarnya tidak jelas. Lalu boros biayanya, listriknya boros, internetnya boros, air di rumah boros, kayak gitu. Biaya operasional yang seringkali membuat kita harus tetap dikeluarin, tapi juga kita seringkali bocor, biayanya mengalir begitu aja, tapi tidak terlalu jelas. Nah, bisa jadi juga bidang jasa itu customer service-nya tidak ramah. Maksudnya adalah pelayanan dari tim kita ataupun bahkan kita sendiri itu tidak ramah. Tidak menyenangkan, tidak membuat orang nyaman, itu kan jadi masalah juga. Kalau customer kita merasa seperti itu, dia merasakan bahwa kita tidak ramah, gitu ya, bisa jadi dia malah pergi ke tempat lain. Itu kesulitannya dari bidang jasa. Terus juga lambat merespon ketika dalam situasi melayani, ya ini atau dalam situasi kita lagi jual-beli, jadinya slow respon atau lambat merespon ini juga jadi masalah operasional. Lalu karyawan produksi itu sering tidak masuk, gitu ya. Karyawan yang tadinya arusnya membantu proses kerja, gitu ya, seringkali jadi juga tidak masuk dan juga tidak disiplin. Karena dia tidak tahu sandar keluarannya yang jelas itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita akan membenahi permasalahan-permasalahan ini itu akan seperti apa sih kita buat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kayak gimana? Kita harus cari solusi. Yang paling pertama adalah membuat SOP. Ayo, SOP apaan? Standar Operation Procedure. Nah, SOP ini fungsinya atau dia akan sangat bisa digunakan untuk mengendalikan apa saja yang sedang kita lakukan. Oh, misalnya kalau hari ini saya pergi ke pasar untuk membeli bahan baku, gitu ya, besoknya sudah bisa mulai memasak, besoknya packing, misalnya kayak gitu. Nah, di sini adalah kita perlu mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kunci, yang benar-benar mempengaruhi proses produksi ataupun proses pelayanan. Nah, selain itu juga dipantau. Jadi, sesudah dikendalikan, kita tahu kita akan mengerjakannya dalam berapa lama, juga jangan lupa dipantau prosesnya. Sehingga semua yang sedang dilakukan itu bisa berjalan efektif, efisien, ada standarnya, sesuai dengan standarnya. Inilah yang kita mau jaga. Kalau kita sudah bisa menjaga standar operasi, itu harapannya semua produk yang kita buat itu sama rasanya, sama outputnya, sama keluarannya yang dilihat oleh klien-klien kita atau oleh pembeli-pembeli kita. Makanya penting banget punya SOP. Jadi, jangan sampai misalnya pembeli kita datang hari ini rasanya seperti apa. Terus besoknya datang lagi nyobain lontong sayur rasanya beda lagi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Misalnya, saya kasih contoh SOP di zaman COVID seperti ini. ini adalah bentuk-bentuk SOP yang disampaikan oleh para pihak. Misalnya, kalau masuk tempat belanja mall, masuk kantor, ataupun sekarang dimanapun, sekarang kita harus menggunakan masker. Terus juga, kita harus menjaga jarak yang sebelah kanan. Kita harus menjaga jarak. Satu meter, satu ruangan cuma boleh tiga orang. Nah, itu yang harus kita perhatikan. lalu juga SOP lainnya ini misalnya masuk kalau kita ada dalam ruangan, terus kita melakukan, kita bersihin gitu ya. Jangan lupa bersihnya seperti ini gitu ya, ke tiku gitu ya, jangan langsung. Nah, itu kan kita harus seperti itu. Atau misalnya kalau bisa, kalau pas mau bersihin gitu ya, kita keluar dari ruangan. Misalnya kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh SOP. Jangan kucok mata, diem di rumah aja. Itu bagian dari SOP. Atau protokoler ya. Protokoler kesehatan misalnya. Nah, oke. Selain itu, contoh, setelah kita lihat tadi, contoh dari SOP, saya coba ajak ibu-ibu untuk bagaimana sih cara bikin SOP. Yang pertama, kalau dalam sebuah tim kerja ibu-ibu semua, kalau ada yang kerjanya berlima, gitu ya, sebisa mungkin bentuk tim kecil aja. Misalnya, kalau yang tadinya berbisnis berlima, terus pasti tentuin dua orang deh misalnya untuk menjadi tim yang akan ikut merumuskan SOP. Lalu juga pelajari bisnis proses. Nah, bisnis proses penting banget nih. Bisnis proses tuh apa yang terjadi dalam sebuah proses bisnis. jadi misalnya permintaan itu datang dari mana, permintaan bentuknya apa, permintaan seperti A, B, C, gitu ya. Model A, B, C itu kita harus ngecek ada di mana ya. itu kita harus mengecek di bisnis proses. Lalu juga kita menyusun alur kerja. Nah, di sini misalnya ketika lagi mengerjakan SOP untuk produksi misalnya ini kan untuk produksi contohnya. Nah, di sini mereka harus memperhatikan yang mana yang akan dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu sebelum akhirnya pindah ke yang paling tidak terlalu urgent ya, tidak terlalu penting untuk dijadikan proses bisnis utama. Nah, itu kita harus mengecek juga bisnis proses, alur kerja, terus juga direview lagi kalau sudah ada alur kerja, sudah pernah dibuat sebelumnya, bisa tolong dilihat kembali atau ditelaah kembali alur kerjanya seperti apa. Lalu kalau bisa misalnya membuat simulasi, lakukan simulasi, tapi biasanya ini dipropes gitu ya, aduh ini kan masih dalam proses pengembangan gitu ya, proses produksinya, tapi kenapa harus disimulasikan terus, disimulasikan terus. Nah, padahal sebenarnya ini adalah langkah dari kita untuk membantu optimalisasi dari setiap proses produksi maupun pelayanan yang diberikan. Lalu juga yang keenam, kita terus melakukan evaluasi gitu ya, udah diterapkan, udah disimulasikan, udah diterapkan, jangan lupa dilakukan evaluasi, cek juga ada perbaikannya di mana, dan juga ketika sosialisasi, ini juga perlu dilakukan. sosialisasi dan pelatihan itu perlu banget gitu ya, untuk dipersiapkan ketika menyusun SOP. Lalu yang terakhir adalah mendokumentasikan, atau mendokumentasikan itu sama kayak menyimpan, menyimpan apa-apa saja, data-data, informasi-informasi yang diperlukan. Terus juga kalau ada data evaluasi tahun sebelumnya, boleh dicek juga bagaimana SOP ini bisa dijalankan. Oke, sampai di sini Bapak-Ibu, Ibu-ibu semua, apakah ada yang ditanyakan? Saya sambil saya buka chatnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke penjualan dan juga pemasaran. Ayo, bedanya apa penjualan dan pemasaran? Ada yang mau coba jawab? Kayaknya belum nih. Masih diem-diem aja. Oke, saya coba nanti jelaskan. Penjualan dan pemasaran itu dua hal yang berbeda. Yang mana kedua-duanya itu punya strategi-strategi khusus. Oke, yang pertama dulu deh kita ajak, saya ajak ibu-ibu untuk melihat penjualan itu apa sih? Yang pertama, penjualan itu harus selalu sebenarnya harus kita punya rencana strategis yang dihubungkan dengan bisnis. Nah, di sinilah peran teman-teman yang sudah punya ilmunya, ada kesempatannya untuk menjalankan bisnis. Nah, di sini kita harus sebelumnya, sebelum berbisnis itu dibuat terlebih dahulu rencananya. Lalu, ketika ada penjualan itu, pastikan apa yang kita tawarkan itu telah memenuhi kebutuhan keinginan dari konsumen, dari pembeli. Lalu juga ada yang menghasilkan laba. Tetap harus nyari uang ketika melakukan penjualan. Jangan jadi penjual yang malah menanggung rugi. Padahal kita ingin menghasilkan laba. Lalu juga ada ketika penjualan itu, ada pihak yang disebut dengan pembeli, ada pihak yang disebut dengan penjual. Biasanya yang pernah dialami itu ketika misalnya ada jual-beli barang yang nominalnya besar, akan ada pihak pembeli dan penjual dan dua-duanya bisa jadi ketemu terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Lalu yang terakhir penjualan itu ketika jual dan beli itu pasti erat hubungannya dengan uang. Uang itu adalah sesuatu yang kita lihat nyata dan bahkan itu adalah sebuah alat pembayaran. Benar gak? Yoh, di sini. Yang mana yang ibu rasakan ketika benar-benar sedang merasakan penjualan itu seperti apa boleh di kolom chat. Nah, ada tiga aspek utama dalam proses penjualan yang pasti adalah transaksi adanya pertukaran antara uang dan barang ataupun uang dan jasa. Lalu juga harus ada penjual dan pembeli. Ada penjual dan pembeli. Benar juga ketika misalnya tidak ada salah satunya maka tidak akan terjadi deal atau tidak akan terjadi kesepakatan untuk melakukan penjualan. lalu juga ada keuntungan ada laba. Dari tiga aspek penjualan ini coba bapak ibu bayangkan ketika akan menjual yang mana yang benar-benar bisa saya jual. Lalu juga sasaran utama dari penjualan itu yang pasti kita harus menutup biaya operasional atau cost operasional yang mana biaya-biaya ini bisa jadi biayanya itu kita dapatkan dari dunia luar. Dari luar. Hal inilah yang perlu kita perhatikan bagaimana caranya untuk tetap bisa membiayai secara operasional dan juga secara nasional. Selanjutnya adalah sasaran utama penjualan juga adalah modal terkait dengan modal. Sebisa mungkin biaya operasional itu biayanya semakin tipis semakin sedikit sehingga modal yang kita keluarkan juga semakin tipis. Biaya dan modal ini yang tipis harapannya setelah melakukan proses penjualan bisa jadi keuntungan yang optimal. Keuntungan yang benar-benar bisa membuat ibu bisa menghidupi diri, bisa menghidupi keluarga. Ini yang harus kita perhatikan bagaimana caranya mengurangi biaya operasional, mengurangi juga modal yang harus dikeluarkan dan juga tetap bisa untungnya maksimal. Di sini ada lima faktor penjualan yang harus kita perhatikan. yang pertama itu yang pasti harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah kondisi dan kemampuan diri kita sendiri. Kita mau jual apa kira-kira secara fisik misalnya kita masih kuat tidak untuk berjualan keliling-keliling atau kita masih kuat tidak kondisi kita untuk melakukan penjualan di pinggir jalan misalnya itu harus kita perhatikan lalu juga kemampuan oh iya saya jagonya memasak itu adalah kemampuan kita yang bisa kita perhatikan dalam menjual kita bisa masaknya apa dan masakan-masakan itulah yang akan jadi menu penjualan itu bisa juga lalu juga kondisi pasar atau kondisi pembeli kondisi pembeli saat ini di era pandemi ini mereka itu biasanya yang saya tahu enggan berbelanja yang sifatnya kebutuhan level 3 bukan kebutuhan sekunder tapi tersier atau kebutuhan yang sebenarnya ada tidak ada itu tidak apa-apa benar-benar masih pilihan atau opsional itu adalah kita harus perhatikan itu lalu juga perhatikan kondisi modal modal itu banyak banget dari modal keuangan misalnya itu yang harus kita perhatikan lalu juga faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan adalah kondisi usaha kondisi usaha saat ini itu seperti apa tadi yang di awal saya cerita ada yang maju-mundur di kondisi pandemi terus kita bisa cari tahu yang maju yang mana yang mundur yang mana sehingga kita bisa mencoba untuk menghadapi situasi atau kondisi ketika usaha ini muncul lalu yang terakhir adalah faktor lain yang mana faktor-faktor itu seringkali yang pasti di luar kendali kita sesuatu yang sifatnya datang misalnya dari pemerintah tiba-tiba pemerintah mengatakan tidak akan menjual produk A misalnya wah kita kehilangan padahal kita lagi menggunakan produk itu hanya saja produk itu ketahuan misalnya melakukan penipuan sehingga kita tidak boleh menjual produk itu lagi berarti kita harus berpikir kira-kira kita akan menjual yang mana lagi menjual produk apa lagi seperti itu oke sampai disini ada yang ingin tanyakan ibu-ibu semua masih setia ya mendengarkan saya suara saya agak sedikit-sedikit ini sedikit-sedikit serah saya ini dulu sebentar oke lanjut lagi kalau belum ada yang bertanya nanti boleh bertanya boleh klik di bawah ada reaksi gitu reaction mau angkat tangan boleh juga oke yang lanjut ya ini faktor yang mempengaruhi penjualan dengan dengan situasi-situasi ini ada kondisi dan kemampuan kita sebagai penjual terus juga kondisi pasar modal kondisi usaha nah kita harus menentukan strategi yang saya bilang tadi strategi ini penting banget karena dengan membuat ini kita akan memperhatikan cara-cara yang kita keluarkan apa saja yang kita lakukan itu harus ada strateginya supaya meminimalisir adanya kesalahan gitu ya walaupun ada kesalahan ya gak apa-apa diterima tapi juga kita gak punya dampak yang lebih besar terhadap kesalahan itu nah oleh karena itu strateginya itu ada beberapa ada enam strategi yang pertama yang pertama adalah yang pasti kita mengacu juga ke bisnis model canvas yang ibu-ibu sudah kerjakan harus menentukan siapa yang menjadi pembeli kita terlebih dahulu sudah tahu pembelinya terus juga kualifikasinya apa kalau tadi ibu jual keripik balado misalnya apakah keripik baladonya untuk orang-orang dipadang aja atau harus bisa yang keluar bisa yang dikirim gitu ya kita harus tahu pembeli kita itu kira-kira orang yang seperti apa itu kan dari kemarin ya dari persona kan nah itu bisa kita ketahui dari situ bisa juga kita bertanya kepada orang yang membeli barang kita 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 cari tahu dia itu tertariknya apa terus juga selain itu kita sebisa mungkin membangun kontak yang konsisten gitu ya kita menyapa di WhatsApp terus juga kita juga ajak mereka untuk ketemu misalnya ini adalah salah satu cara untuk melihat siapa dan kualifikasi apa yang kita inginkan gitu ya dari customer kita atau pembeli kita lalu juga sebisa mungkin setelah kita menentukan dan melihat kita juga melakukan pendekatan yang tadi misalnya ngontak seminggu sekali atau misalnya ngontak lebih sering gitu ya nah itu adalah cara kita untuk melakukan pendekatan kepada si calon pembeli terus juga kita cari tahu dia karakteristiknya apa ya si calon pembeli ini oh dia perempuan yang sangat feminin gitu ya sehingga kalau saya jualan baju ke dia gitu kan berarti harusnya sesuai dengan karakteristiknya dia sesuai dengan kebutuhannya dia lalu juga disini yang perlu diperhatikan ketika pendekatan itu ada karakteristik tentu pribadi dan kita karakteristik kita sebagai pengusaha dan juga nanti si pembeli lalu selain itu kita juga harus memperhatikan gaya belanjanya gaya belanjanya seperti apa dan juga siapa sih orang-orang yang mempengaruhi dia dalam proses menentukan keputusan beli atau enggak bisa jadi orang itu ketika dia ketika dia ingin sesuatu dia menanyakan pendapat pasangannya terlebih dahulu nah disini kita harus juga mengetahui siapa orang-orang yang ada di lingkaran yang bersangkutan gitu kan lingkaran pembeli kita sehingga kita tahu kita akan melakukan atau memprioritaskan langkah apa untuk bisa mendekati dia lalu yang ketiga strategi yang ketiga adalah lakukanlah kolaborasi dan juga networking kolaborasi itu berkolaborasi sedangkan networking itu berjejaring jadi saya disini sedang hadir dan ketemu ibu-ibu semua sedang berjejaring nah bentuk kolaborasi dan networking yang sudah dilakukan itu bisa jadi yang pertama adalah menyapa itu sangat sederhana tapi itu tuh penting banget gitu ketika kita melakukan pendekatan lalu juga kita menunjukkan perhatian kepedulian terus juga kita melakukan menunjukkan sikap sopan sikap positif dan juga seringkali kita harus bersedia lebih banyak mendengar jadi benar-benar menemukan kebutuhannya itu dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang sedang atau oleh orang-orang yang akan bersama kita nah disini perlu banget kita tahu pembeli kita itu tipenya apa tadi supaya tahu bagaimana bisa mendekati dia dan juga yang pasti harus terus berjejaring karena kita gak tahu pembeli kita itu datangnya dari mana bisa jadi pembeli kita itu datang dari orang-orang yang benar kita berteman dengan kita tapi atau bisa jadi orang-orang yang berpapasan aja gitu ya makanya kita perlu membangun jejaring dan juga menjaga komunikasi dengan banyak pihak nah disini tadi ada tiga sorry nah disini tadi udah ya yang ketiga lalu strategi berikutnya itu yang yang nanti akan diajarkan di minggu depan itu adalah dengan membuat promo yang menarik gitu ya promonya apa hadiahnya apa terus juga nanti kalau mau dibikin paket gitu ya misalnya beli dua keripik gratis apa misalnya nah itu kan sebenarnya bentuk promo-promo yang menarik lalu juga dalam situasi ini kita harus melihat produk dan layanan dan juga bisa menjelaskannya kepada orang lain sehingga kita benar-benar bisa menjual atau meyakinkan gitu ya meyakinkan dia untuk menggunakan produk kita lalu juga ketika membuat promo yang menarik itu juga kita harus menekankan keuntungan jangan sampai kita ngasih aja discount misalnya tapi kita lupa bahwa itu jauh gitu ya dari harga yang kita dapat dari vendor gitu ya jadi kita merugi nah itu yang kita tidak inginkan dan juga yang terakhir adalah dalam sesi ini dalam part yang strategi perjualan ini adalah menunjukkan features atau biasanya adalah keistimewaan khusus yang ada di dalam sebuah produk atau layanan yang sedang kita tawarkan lalu untuk setelah membuat promo yang menarik kita juga harus siap dan juga jangan takut untuk melakukan negosiasi negosiasi ketika misalnya ada hal-hal yang dia tidak atau konsumen kita tidak suka atau menolak terus juga kira-kira dihitung saja berapa lama atau berapa banyak dia menolak kalau kita sudah memberikan atau kita mendekatkan nah kalau misalnya sudah lama gitu ya ini kita bisa segera untuk bisa apa ya kalau misalnya terlalu lama kita ber misalnya bernegosiasi itu bisa jadi kita lupa gitu ya bahwa kita sebenarnya itu lagi mau meyakinkan orang untuk membeli barang kita tapi kita kalaupun dia tidak membeli barang kita kita bisa cari tahu kenapa ya konsumen kita ini tidak membeli barang kita kenapa ya konsumen ini kok dia gak balik lagi misalnya kenapa ya pembeli ini gak balik lagi sama kita nah itu kan bisa kita cari kenapanya terus juga kita bisa nego kalau dia menolak produk kita kan kita bisa sebenarnya berusaha bernegosiasi atau meyakinkan mereka untuk tetap mengambil barang kita tapi kalau enggak kita harus cari tahu kenapa nah ini saya tuliskan juga biasanya kalau membeli itu menolak gitu ya menolak barang kita atau enggak mau membeli itu kita harus cek apakah karena harganya jadwalnya atau karakteristik dari produknya yang perlu kita perbaiki atau perhatikan nah di strategi lain ketika melakukan penjualan yang pasti adalah jangan lupa tadi yang pertama udah tahu siapa pembelinya melakukan pendekatan bahkan melakukan juga kolaborasi bikin-bikin promo juga meyakinkan nah ketika misalnya hal ini sudah tidak berjalan sesuai gitu ya dengan rencana kita melakukan penjualan yaudah kita tutup aja maksudnya tutup itu kita sudahi nah ketika kita sudahi jangan lupa kita memberikan kontak fisik entah itu pernyataan bilang terima kasih berkomentar atau membuat sebuah pertanyaan nah disini ketika menutup proses rencana penjualan itu kan kita pengennya itu diingat gitu ya sehingga dia setidaknya bisa balik lagi ke kita nah oleh karena itu berikan sentuhan sentuhan sentuhannya ini ya yang bagus maksudnya ya sentuhan kepada pembeli kita terus juga kita sering nanya nanyain kabar terkesan itu agak basah-basi gitu ya tapi sebenarnya itu membuat pembeli kita merasa diperhatikan terus juga ya selain itu kita juga sebenarnya ketika di posisi yang sebelumnya kita lakukan negosiasi atau membuat keluhan gitu ya atau mengatasi keluhan sorry kita bisa membuat semacam tim kecil yang masing-masing melakukan pendekatan khusus ke para pembeli kita nah misalnya tadi ada yang menolak kita deketin kita cari tahu kenapa nolaknya kalau memang mereka suka itu sukanya dimana bisa jadi kita minta mereka untuk cari tahu apa apalagi yang mereka inginkan itu bisa jadi adalah salah satu strategi untuk melakukan penjualan nah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penjualan adalah yang pertama adalah produknya sendiri gitu ya harganya berapa terus juga yang kedua adalah jenis dan karakteristik dari barang yang ditawarkan itu apa sih jenisnya nah itu yang perlu kita cari tahu gitu ya terus juga gimana cara bayarnya apakah lewat ATM ataukah lewat platform-platform keuangan entah itu apa jenis gitu ya apa misalnya jadi kira-kira nanti pembeli itu akan membayar lewat apa itu yang perlu kita cari tahu juga oke selain itu ada bentuk-bentuk penjualan yang kita harus perhatikan yang pertama adalah tunai kita maunya sih kalau tunai kan kita ketika menjual itu balik segera balik gitu ya modalnya karena kita langsung dapat uang tunai dari konsumen tapi juga selain itu kita bisa membuat penjualan dengan proses pembayarannya dengan kredit gitu ya 6 bulan dulu ataupun 6 bulan berikutnya atau 3 bulan misalnya lalu selain itu bisa mengikuti tender kita bisa mengikuti pengiriman ekspor impor dan juga kita bisa memproses namanya konsinyasi atau bagi-bagi gitu ya sama keuntungannya berapa saya berapa juga proses pembeliannya seperti apa nah ini adalah bentuk dari berbagai penjualan selanjutnya kita bisa menemukan produk kita atau layanan kita itu kan pasti konsumen itu menemukannya dimana apakah dia menemukannya tadi secara online atau menemukannya secara offline kalau online itu bisa marketplace bisa website bisa social media bisa juga text gitu ya bisa juga adalah proses yang kifatnya reseller gitu jadi akan ada orang yang menjual lagi barang kita nah ini yang seringkali juga jadi inceran para pebisnis bahwa bisnisnya bisa dibuat reseller lalu juga secara online seperti yang tadi saya ceritakan selain itu secara offline yang mana offline itu kita tahu biasanya mereka punya toko gitu ya entah itu kontrak satu tahun gitu ya ataupun baru kontrak itu kan berarti produk yang kita hasilkan ada terus di daerah itu atau ada terus di tempat itu nah disinilah seringkali jalur distribusi ini menjadi apa ya pro kontra gitu ya karena kita kadang bisa menemukannya tapi kita sebenarnya kita menemukan kita memberikan atau menyediakan barang kita di tempat yang strategis tapi kadang pro kontranya kita gak bisa mempersiapkan biaya sewa gitu misalnya terus juga ada tadi konfiniasi reseller atau door to door juga bisa kita misalnya melakukan penjualan itu bisa jadi dari rumah ke rumah atau bisa jadi yang banyak sering dilakukan juga adalah ketika membangun bazar gitu atau mengadakan bazar dua jalur distribusi ini sebisa mungkin jalan dua-duanya ibu-ibu gitu ya jadi ibu-ibu tetap punya lapak gitu ya punya lapak di website dan juga secara offline orang-orang tahu kalau misalnya ibu-ibu ini membuat atau punya produk atau layanan gitu ya yang dijual oke sampai sini ada yang mau ditanyakan soal penjualan kalau tidak ada saya coba lagi buka ke materi berikutnya yang tadi penjualan yang ini pemasaran apa sih pemasaran apa sih bedanya gitu kan itu yang paling sering nanti ditanyakan oke yang pertama marketing itu yang pasti adalah butuh analisis kita harus tahu kebutuhan klien itu apa pelanggan itu apa sama orang-orang lain gitu ya pihak-pihak lain yang yang dibutuhkan gitu kita harus cari tahu itu terlebih dahulu lalu kita membuat dengan dengan pemasaran kita juga bisa membuat produk itu laku gitu ya dan kita yang menentukan harganya itu bisa banget kalau bilangnya adalah individu gitu ya yang bilangnya adalah kita melakukan pemasaran atau penyampaian produk gitu ya penyampaian produk itu di sosial media itu lewat apa kita memasarkannya gitu ya lewat berbagai cara gitu berbagai channel berbagai saluran nah berbagai salurannya apa kan sebelumnya sudah dibahas ya minggu lalu kita bisa menetapkan produknya di situ meletakkan produknya di saluran-saluran itu lalu juga pemasaran itu juga adalah proses kita mengkomunikasikan produk kita ke customer kita bilang nih saya jualan spray gitu ya kayak tadi saya jualan spray spray nih bu nah nanti nanti pertanyaannya di pasar ini di mana aja apakah di bukit tinggi aja di padang aja atau mulai ke kota-kota di sampingnya terus juga apakah mungkin juga sampai Jakarta nah disini adalah kita memperhatikan atau ya memperhatikan produk itu kita kita distribusi kemana kita sampaikan ke pembeli gitu ya calon pembeli itu seperti apa lalu juga marketing itu juga memastikan apa yang sudah dilakukan oleh tim calon gitu ya itu bisa jadi ada hasilnya bisa jadi orang deal gitu ya bisa jadi adanya transaksi itu kan yang kita inginkan nah selain itu marketing juga adalah kita menjadikan orang yang sebelumnya tidak tertarik atau bisa dibilang calon konsumen gitu ya kita kita ajak lagi kita pasarkan produk kita kita coba yakinkan bahkan sampai mereka yang terlihat jadi calon konsumen jadi benar-benar konsumen apalagi bisa jadi konsumen loyal itu yang kita berharap nah disinilah pentingnya marketing nah saya coba review sedikit materi-materi yang kemarin itu aspek dari pemasaran itu yang pasti harus ada strateginya strategi dari bagaimana sih kita menjual produk kita strategi menentukan harga strategi kira-kira tadi mau di simpan di mana terus juga strategi untuk mendapatkan promosi strategi untuk melihat kegiatan fisik gitu ya strategi yang banyak-banyak sekali jenis strategi untuk melakukan pemasaran nah strategi lain juga bisa dilakukan dengan cara segmentasi kita tahu kalau pakai customer persona kita tahu gitu ya customer kita itu ada di level level penghasilan yang mana terus juga usianya berapa statusnya seperti apa apakah dengan status seperti ini dia bisa beli banyak atau sukanya belinya yang satuan misalnya nah itu kan kita bisa melihat segmentasinya lalu juga target pasar siapa yang menjadi target ya tentuin lalu selain itu juga kita melihat aspek lainnya terkait dengan kira-kira apakah ada pesaing atau kompetitor gitu ya dari bisnis yang sedang kita jalankan nah disinilah kita harus tahu aspek-aspek ini dan berusaha kita mappingkan atau kita tetakan nah disini aspek pemasaran kalau yang ini adalah sistem pemasaran nah di sistem pemasaran ini kita mencampurkan beberapa aspek gitu ya yang pertama kita harus menggabungkan harga harga paling atas dan harga paling bawah gitu ya dari sebuah pelatihan ataupun dari sebuah produk ataupun dari sebuah layanan gitu ya itu kita harus memperhatikan itu terus juga promosi misalnya promosinya nanti gimana promosinya offline atau online itu bisa kita mix kan kita bisa campur gitu ya suka ketemukan misalnya sebuah produk itu harga ketika dijual di online itu lebih murah dibanding dengan misalnya ketika offline atau ketika dipasarkan di apa di sebuah toko atau di sebuah apa ya di offline gitu ya itu juga kita perlu perhatikan lalu juga produknya kayak gimana sih produk apa aja sih yang bisa dijual secara berbarengan layanan apa aja sih yang bisa disampaikan secara berbarengan oke kalau produk misalnya kita antara produk apa misalnya makanan vanilla ataupun misalnya coklat itu produknya bisa jadi sebuah bauran untuk yang misalnya layanan gitu ya kalau yang sebelumnya itu ada yang memberikan layanan untuk membuat kemah gitu kan nah itu kan kita harus kita harus coba memasarkannya dengan cara yang tepat dan juga menghasilkan dampak yang lebih kita inginkan lalu juga sistem pemasaran itu perhatikan juga adalah sistem distribusinya oke sehingga secara umum ibu-ibu ibu-ibulah yang memilih gitu ya ibu-ibulah yang memilih kira-kira sistem pemasarannya itu seperti apa sistem penjualannya yang mana sehingga produk gitu ya yang kita hasilkan layanan yang kita hasilkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari pembeli kita oke sampai di sini pemasaran ada yang mau ditanyakan penjualan pemasaran oke kalau tidak ada saya lanjut ya lanjut lanjut oke yang selanjutnya adalah soal branding atau serupa dengan ya brand itu kayak merek gitu ya apa yang orang lihat terhadap produk kita atau diri kita sendiri nah yang pertama saya mau kasih ide gitu ya kepada bapak ibu semua sebenarnya leaders-leaders gitu ya yang ada di bisnis itu saat ini lebih banyak yang fokus ke bagaimana menjual bagaimana memasarkan padahal yang sebenarnya diperlukan lainnya gitu jadi bukannya yang tadi saya sebutkan itu tidak dibutuhkan tapi ada yang lain ternyata untuk menjadi apa misalnya untuk bisa membuat produk ini dibeli yang pertama adalah yang apa yang pertama adalah pasti perlu membangun juga branding jadi gak cuma strategi penjualan gak cuma strategi pemasaran tapi juga bagaimana melakukan branding gitu brandingnya apa caranya seperti apa ini saya coba bedain dulu kalau branding itu yang sebelah kanan ini lebih condong ke why lebih condong ke apa sih yang kamu jual gitu ya apa sih yang kamu tawarkan apa sih yang kamu memang benar-benar bawa gitu ya nah branding ini bisa biasanya itu terkait dengan apa yang melatar belakangi bisnis ini terjadi seperti itu lalu sedangkan marketing itu lebih ke how-nya atau bagaimana barang yang saya sedang miliki itu bisa segera terjual kenapa ya nah disinilah perbedaan dari marketing dan branding kalau misalnya sales gitu ya penjualan itu dia akan fokus kepada transaksi sedangkan ya maaf memotong sebentar ya lagi seru banget nih perbedaan marketing penjualan dan branding gitu ya mbak ya ya nah karena branding ini sesi kedua nanti butuh waktu satu jam ke depan lagi mungkin kalau ibu-ibu ada yang mau istirahat sebentar boleh mbak misalnya ke toilet atau mau minum dulu ya kita berhenti disini dulu ya boleh-boleh karena ini baru awal juga ya dan ini masuk ke branding ya mbak ya berarti ya ya ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu butuh ke toilet dulu karena ini masih ada satu jam lagi nih bu mungkin mungkin 5 menit kali mbak atau lamaan gak 5 menit 5 menit ya karena ada yang rame-rame ya itu ya ada yang rame-rame boleh deh 5 menit ya mas Hafiz ya atau ibu-ibunya udah ada minum itu sambil minum gimana ibu-ibu yang PBT sumber butuh lama atau 3 menit 3 menit gimana mbak 3 menit ya ke toilet ya ya boleh-boleh silahkan ibu yang mau ke toilet 3 menit 3 menit ya waktunya karena ini tahapan branding nih nanti butuh waktu 1 jam ke depan gitu jadi tadi kita sudah selesai 1 jam gak terasa ya bu ya sudah 1 jam kita sudah bahas apa sih SOP apa itu standar kerja ya standar kerja prosedur kerja gitu lalu kenapa kita harus punya SOP apa itu penjualan apa itu pemasaran bedanya apa masing-masing punya beda ya bu ya masing-masing istilah itu beda-beda dan kita harus pelan-pelan pahami bu biar gak salah-salah nanti biar berkembang lagi usahanya dan sekarang kita masuk ke branding gitu ya dan bedanya apa sih gitu dan bagaimana caranya apa aja yang harus kita persiapkan untuk branding usaha produk atau jasa kita nah nanti ini 1 jam ke depan ya bu 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai branding dan ibu catat apa aja tuh kira-kira yang harus disiapkan untuk branding usaha kita supaya usaha kita dikenal dan semakin meluas gitu ya bu nah kita 3 menit istirahat ya masih ada 2 menit lagi mungkin tadi saya udah 1 menit mungkin bicara jadi mbak Uga juga boleh istirahat dulu sebentar mau minum mau ke toilet ibu-ibu yang mau ke toilet silahkan masih ada waktu 2 menit kita ke toilet dulu karena kita ada 1 jam lagi ke depan nanti setelah sesi kedua branding 1 jam ke depan ada tanya jawab jadi silahkan ibu-ibu yang udah tadi oh tadi saya mau nanya tentang ini ini mbak Uga belum jelas tadi maksudnya apa ya mbak gitu nah itu boleh silahkan di chat di ketik di chat atau angkat tangan saya mau tanya saya mau tanya gitu ya nanti setengah 12 nah setelah itu ada post test seperti biasa ada post test ya mas Afis dan post test ini nanti akan dipilih nilai tertinggi ya akumulasi dari pre-inkubasi inkubasi akselerasi nanti akan ada hadiah dari apresiasi dari sispreneur jadi sambil dicatat-catat bu disimak dicatat nanti pas post test isi yang maksimal dikasih waktu 30 menit isi ujian ujian online gitu ya nanti akan ada hasilnya langsung bisa lihat skornya berapa dan dikumpulkan skornya untuk mencari penilaian tertinggi gitu nanti ada apresiasinya silakan yang mau ke toilet diberi waktu ke toilet dulu sayang kalau tertinggal ya keburu kebelet gitu lagi dengerin serius-serius tau-tau ke toilet nah mending istirahat dulu kompakan ke toilet nanti kembali lagi kita mulai lagi udah tiga menit ini mbak sudah tiga menit kalau mbak Uga udah siap ibu-ibu udah siap bisa langsung dimulai udah siap ibu-ibu sudah kembali dari toilet sudah cuci tangan pakai sabun jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau siapkan hand sanitizer tetap ya bu protokol kesehatannya tetap dijalankan pakai masker kalau kumpul rame-rame jaga jarak cuci tangannya pakai sabun gitu ya selalu disiplin kita buat ikhtiar jaga-jaga ya bu silakan ada yang masih mau ke toilet kalau minum boleh sambil minum ya mas Hafiz ya sambil belajar sambil minum ngemil juga boleh ya mas Hafiz ada keripik-keripik gitu kalau keripik balado kit perut nanti kebanyakan Mbak Uga kalau sudah siap boleh kembali lagi untuk lanjutkan ke branding oke sebentar Mbak Uga sudah ke toilet saya enggak minum aja minum aja nah kita satu jam ke depan tadi sudah beberapa menit ya Mbak jadi silakan nanti sampai jam setengah dua belas sudah terlihat ya sudah silakan ya kok gelap oke nah ini tadi balik ke marketing sorry maaf marketing yang tadi dulu ya sebelumnya ada ini ini tadi kenapa sih penting gitu ya karena orang biasanya tadi kita udah belajar soal penjualan dan pemasaran tapi sering lupa soal branding gitu ya branding apaan sih Mbak bedanya apa sama memasarkan gitu kan kalau branding tadi fokus ke kenapa kenapa saya jualan keripik balado gitu ya kenapa saya jualan keripik balado rasa tertentu ya misalnya gitu ya yang khas kan kalau di padang tuh kan ada rasa-rasa itu kan produknya kenapa terus juga kalau marketing tuh gimana ya saya jual ini supaya bisa dibeli sama orang tapi kalau branding brandnya itu membuat orang akan beli dan beli dan beli gitu ya beli lagi beli lagi dan beli lagi nah kalau tadi itu marketing kalau perbedaannya sama branding kalau yang ini branding bedanya sama sales tuh apa sih yang pertama kalau sales itu fokusnya tadi ada transaksi terus juga sifatnya lebih jangka pendek gitu ya ya tadi kalau bisa beli dia cuma sekali aja tapi kalau branding itu bisa dia beli lagi dan lagi beli berkali-kali bahkan juga bisa ngajak orang untuk beli gitu ya karena brandnya bagus terus juga fokus bagaimana kita sebagai pebisnis itu membangun relasi gitu ya sama dengan membangun relasi dengan customer kita dengan pembeli lalu juga menciptakan kedekatan gitu ya bonding sama customer kita misalnya produk-produk gitu produk-produk yang brandnya itu menggunakan bahasa Indonesia misalnya itu akan juga lekap dengan orang Indonesia tapi juga ada yang brand yang sangat lekat dengan menggunakan dia dia menggunakan bahasa daerah itu juga orang sebagai pembeli itu makin ngerasa gitu ya ada ada kedekatan tertentu ketika misalnya brandnya itu menyasar pada customer-customer tertentu kayak gitu nah mengapa sih branding produk itu diperlukan yang pertama branding itu adalah membuat produk kita punya identitas punya punya hal yang khas gitu ya yang membedakan produk kita dengan produk yang lain lalu juga menyampaikan adanya nilai 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 itu bisa nilai uang bisa nilai itu nilai sesuatu yang sifatnya kasat mata kayak tadi misalnya produk-produk yang sifatnya misalnya produk ya misalnya produk yang dengan brand tertentu produk khusus itu akan ada pasarnya tertentu misalnya tadi dia akan menyasar produk yang khusus wanita saja kah misalnya berarti value-nya kan sangat perempuan misalnya ada juga produk yang untuk umum atau ada produk yang untuk kalangan ekonomi menengah atau kalangan ekonomi menengah atas misalnya itu kan juga bisa jadi dimanfaatkan dari sebuah dari branding-branding tertentu lalu juga menjalin komunikasi dengan pelanggan dan target market yang tadi saya sampaikan brand aja itu bisa jadi langsung menyasar ke target market oh khusus karena brandnya mereknya bahasa Sunda orang Sunda itu udah pasti tahu banget oh ini maksudnya artinya dari brand itu adalah apa misalnya misalnya keripik apa kado dulu gitu ya kalau di Sunda gitu ya jadi keripiknya itu yang enak banget misalnya kayak gitu karena dia menggunakan brand atau nama yang sangat segmented target marketnya yang sangat spesifik gitu ya marketnya terus juga dengan adanya branding kita bisa membangun kepercayaan membangun kredibilitas dari produk kita lalu juga mempermudah proses referral referral itu maksudnya adalah direferensikan oleh pihak lain misalnya saya menyarankan gitu ya Mbak Wawa untuk tidak tidak membeli keripik Christine Hakim tapi membeli keripik kenapa enggak disebut-sebut lagi sorry ya misalnya gitu ya aduh ini live misalnya produknya gitu ya produknya saya gitu ya keripiknya Uga ya aman aman maaf tapi beli produk yang UMKM khas gitu ya jadi di refer dari direferensikan atau disarankan untuk membeli produk yang UMKM punya gitu ya jadi oleh karena itu memang perlu banget kita punya branding terus juga nah strategi branding disini ada enam yang pertama harus punya logo buat logo nih ada contoh-contoh logo misalnya rumah nasi goreng rumah rumah basur rumah yomampir gitu kan nasi tomat nah ini buat jangan lupa bikin logo ini seperti contohnya di atas sisternet ini udah ada logonya tulisan jelas gitu ya terus ada sisternet kayak gitu atau misalnya kementerian perempuan gitu ya ini udah ada logonya kayak gini udah ada warnanya juga unik-unik kan nah oleh karena itu bikin logo itu harus sesuatu yang menggambarkan secara umum apa sih pesan dari jualannya ibu-ibu semua misalnya nih kita lihat sisternet nih sebelah kanan ya dia itu ada love-love nya tuh kan ada bentuk seperti love gitu ya terus juga bentuk di bagian bawahnya itu ada kayak sinyal karena dia sponsored by apa XL terus juga si bagian atasnya itu juga seperti ada tangan gitu ya tangan dua tangan sedang bertumpukan nah ini kan juga ada logo-logo yang itu sebenarnya menggambarkan apa yang ingin disampaikan oleh produk itu misalnya sebelah kiri rumah bakso rumah rumah bakso tulisannya seperti itu terus ada atap rumah ada ada bakso walaupun baksonya malah terlihat seperti bola golf ya terus juga misalnya nasi tomat jidamahmin nasi tomat ada gambar tomat ada nama ibunya wajah ibunya terus berseri-seri misalnya ada tomatnya warna merah nah disini kita membuat logo yang benar-benar unik gitu ya yang benar-benar orang tuh langsung tahu gitu ya ini barangnya siapa atau ini produknya siapa lalu yang kedua itu yang tadi pertama bikin logo yang kedua itu bikin tagline atau bikin ya tagline tulisan gitu ya di bawah logo biasanya itu tagline ini biasanya adalah pesan-pesan yang yang ingin disampaikan yang ingin disampaikan ke pembeli gitu ya dan juga dan juga biasanya pesan-pesan ini sifatnya refleksi dari si produk jadi produknya pengen kayak apa sih misalnya ini logonya aja kalau saya tutup huruf M nya saya tutup bagian bawahnya itu kan orang udah tahu gak sih ini adalah barangnya siapa gitu ya McDonald's gitu ya lalu dia punya tagline di bawahnya oh saya jatuh cinta banget sama saya cinta banget gitu ya sama McDonald's ini dari logonya yang gampang M aja terus juga ini tadi I'm loving it itu tagline-nya itu menggambarkan bahwa apa yang dijual itu adalah sesuatu yang memang disukai kalau kita makan di McD jadi sukanya es krimnya kah kentangnya kah misalnya ayamnya kah nah ini kan menggambarkan kesan dari produk itu sendiri nih misalnya bangga buatan Indonesia ini buat UMKM bangganya itu bisa jadi cinta gitu ya dibikin love terus juga ada tangan oke berarti produk-produk UMKM itu oke misalnya terus tagline di bawahnya adalah bangga buatan Indonesia jadi kita menyampaikan pesan bahwa jangan malu ketika menggunakan produk lokal produk lokal itu harganya misalnya Rp25.000 aja sedangkan produk internasional lebih mahal nah tapi tetap harus punya kebanggaan gitu ya menggunakan produk lokal lalu ini dapur berkat nama produknya terus tagline-nya gurih dan enak lalu juga bakery gitu kan disini nama produknya Brian gitu ya tapi tagline-nya made fresh for you jadi hampir pasti produk-produk makanan dari bakery ini adalah sesuatu yang baru sesuatu yang masih segar gitu nah yang tadi buat pertama buat logo yang kedua buat tagline yang ketiga kita punya desain-desain tertentu untuk standar misalnya kita punya warna-warna tertentu misalnya sisternet gitu ya sisternet ini kan warnanya pink ungu biru gitu kan nah saya saya mengikuti produk saya saya membuat powerpoint ini saya coba samakan dengan brandingnya sisternet warnanya warna warna-warna ceria warna-warna girly gitu ya warna-warna perempuan banget feminin gitu nah disini kita juga bisa menentukan itu misalnya misalnya yang sebelah kiri MACD ya MACD itu kan bajunya itu kalau nggak hitam misalnya merah kuning gitu ya nah disini pun kita harus tahu ibu-ibu harus menentukan produk ibu itu mau pakai warna apa misalnya warna yang menjadi khas warna yang akan terus-menerus dipakai ketika melakukan marketing ketika melakukan pemasaran dari produk ibu-ibu semua itu strategi yang ketiga lalu strategi yang selanjutnya itu dari kita punya warna-warna yang khas kita juga punya cara yang sesuai untuk menyampaikan pesan dari produk kita jadi cara-cara menyampaikan pesan atau komunikasi dari produk itu kita harus sesuaikan dengan apa yang kita inginkan nah disini contohnya misalnya tadi kita punya strategi menggunakan produk dengan nama lokal nah ketika membuat membuat proses apa ya ketika memarketingkan ataupun ketika memasarkan kita akan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sesuai dengan bahasa daerah tertentu untuk menyampaikan pesan sehingga target market yang kita sasar itu dengan mudah menerima dan juga langsung membeli harapannya seperti itu lalu juga strategi komunikasi walaupun kita berniat untuk membranding kita tetap harus memiliki kejujuran dalam menyampaikan keuntungan atau kelebihan dari pendah kita jadi jangan banyak bualan-bualan walaupun kita membranding kita adalah yang paling baik atau yang paling enak di kota padang itu kita benar-benar harus memastikan bahwa apa yang kita tawarkan itu memang produk yang paling enak keripik yang paling enak lontong sayur yang memang paling beda atau yang lain itu kita harus tetap memperhatikan azaz kejujuran dalam menyampaikan pesan dari brand kita atau merk kita yang kelima ini mengintegrasikan semua jadi semuanya logo warna tagline yang mau disalurin kemana semua diintegrasikan atau disatukan strateginya sehingga ini akan membuat impact-nya atau dampaknya lebih besar yang terakhir ini adalah strategi branding ini tentu apapun dalam proses bisnis itu pasti harus dilakukan secara konsisten jadi lima strategi yang tadi itu harus dilakukan kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan oleh sebuah brand ketika kita membuat produk makanan itu kita memperhatikan kebutuhan manusia terhadap makanan lalu juga ketika kita mengadakan pelatihan seperti ini kita harus memastikan kebutuhan dari orang-orang yang ikut di kelas ini itu kebutuhannya apa sih oh mereka sudah memiliki produk tapi tidak jago atau misalnya belum sepenuhnya mampu untuk melakukan pemasaran oleh karena itu brand kita itu memberikan solusi misalnya terhadap permasalahan dari pembeli nah oleh karena itu kita harus mengetahui secara sederhana kebutuhan manusia itu apa sehingga kita bisa membantu membagikan brand ini sesuai dengan market yang mana seperti itu selanjutnya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan brand atau branding sebelum kita lanjut ke yang berikutnya atau nanti diakhirkan saja oke kalau belum ada saya coba saya coba ceritakan lagi selain branding itu kita bisa melakukan yang namanya promosi promosi produk ataupun layanan yang ibu-ibu miliki yang pertama itu kita perlu memperhatikan desain dari sebuah promosi kalau misalnya ibu-ibu misalnya yang tadi gitu ya kalau yang sebelumnya yang saya sempat tunjukkan ya misalnya ini kan diperhatiin banget ya dari segi bentuk dari segi warna itu perlu kita perhatikan ketika melakukan promosi nah promosi ini dekat dengan desain untuk sesuatu yang sifatnya lebih personal personal itu bisa jadi personal saya sebagai yang pelaku gitu ya terus juga selain itu selain itu proses promosi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara yang pertama yang banyak dilakukan juga adalah foto ataupun gambar itu juga saya lakukan lalu juga yang kedua adalah video lalu yang ketiga adalah ada bentuk nasi atau cerita-cerita yang keempat adalah bentuk usaha gitu ya nanti bentuk apa font dari brand kita misalnya bentuk ukuran gitu ya ukurannya itu akan seperti apa bentuknya ini mau lengkung-lengkung atau garis-garis mau warna cerah-cerah ataupun warna seperti apa nah ini kan menjadi faktor juga ketika melakukan desain promosi lalu ukuran gitu ya tulisannya mau yang ukuran berapa yang standar misalnya 12 tapi terlalu kecil untuk beberapa orang oh ukuran tulisannya 14 kayak gitu nah itu ini perlu banget juga diperhatikan lalu juga perlu memperhatikan latar belakang dari warna si desain promosi kita jadi jangan gelap ketemu gelap gelap ketemu terang itu oke gitu ya itu yang akan juga mempengaruhi desain promosi itu akan jadi lebih indah gitu nah oke jangan lupa ibu-ibu kita akan masuk ke yang namanya promosi produk jadi produknya kita udah list gitu ya kita udah buatkan daftar ibu-ibu produknya apa oh iya dia bisa melakukan apa misalnya produknya misalnya misalnya pakaian pakaian lagi ya pakaian muslimah pakaian muslimah itu nanti kita akan mempersiapkan promosi pakaiannya seperti apa strategi yang harus dilakukan untuk supaya menyasar muslim muslimah 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 untuk membeli baju yang syari itu kan kita ada strategi khusus lalu juga data apa sih yang diperlukan untuk melakukan promosi datanya apa aja data usia data penghasilan data apa misalnya data kepribadian misalnya bisa jadi seperti itu lalu yang terakhir adalah terkait dengan anggaran dana gitu dari proses promosi ini kira-kira sudah ditetapkan dananya yang diperlukan berapa nah dana itulah yang kita bagi-bagi untuk proses promosinya entah promosi offline entah promosi online itu kita harus tetap membuat penganggaran dana gitu ya itu adalah tentang promosi tadi tadi sudah sudah sempat disinggung secara singkat terkait desain promosi nah sekarang saya mau mengajak untuk membuat yang sederhana yaitu adalah membuat desain dengan empat teknik jadi ibu-ibu nanti kalau mau misalnya mau membuka membuka-buka kira-kira saya bisa bikin desain dimana itu bisa membuka saya coba share disini saya coba ini ya share disini ada aplikasi yang bisa digunakan untuk desain jadi ibu-ibu yang juga gak terlalu bisa desain itu sebenarnya gampang karena tinggal milih gitu ya tinggal milih memilih warna memilih apapun nanti mungkin akan banyak di sesi Mbak Wawa soal desain ini cuma saya mau mengajarkan ketika membuat desain itu ada empat hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada C huruf C yang pertama C ini adalah kontras kontras itu adalah benar-benar kelihatan bedanya ini ya kalau digambar ini kuning dan biru itu kan beda banget jadi orang langsung tertana gitu ya melihat perbedaan dari kedua warna ini ada kontras lalu ada repetition atau ada pengulangan jadi diulang-ulang entah itu yang diulang bentuknya entah itu diulang sedikit warnanya itu juga bisa kenapa oh iya lalu yang ketiga itu ada alignment atau bahasa bahasa indonesianya kesatuan jadi ini nih contoh ini alignment itu diluruskan semuanya supaya orang lebih bisa melihat secara utuh gitu ya kalau berantakan naik turun itu bikin orang gak melihat gak gak bisa ngeh gitu ya gak bisa ngeh kalau desainnya itu seperti apa kalau disini contohnya ini bulat-bulatan lurus dengan bulatan yang naik turun itu seringkali membuat orang tidak jadi fokus ke yang kita mau sampaikan lalu yang terakhir itu adalah proximity atau kedekatan kedekatan disini berarti yang ukuran tulisannya lebih kecil itu akan berkumpul secara bersama yang fontnya atau bentuk tulisannya sama itu didekatkan yang besar-besar juga didekatkan jadi jangan besar-kecil 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 tulisan misalnya itu kalau bahasa ininya kayak anak alay gitu ya karena ada yang besar-kecil besar-kecil nah disini kita akan mengelompokkan tulisan ataupun bahkan warna itu yang memiliki kedekatan sehingga itu akan memudahkan desain itu lebih terlihat jelas kayak gitu lalu oke gimana sih mbak membuat desain promosi yang lebih atraktif yang lebih menarik gitu ya yang lebih orang suka tadi saya udah share di kolom chat itu ada sebuah aplikasi yang ibu-ibu bisa gunakan saya juga menggunakannya mbak Wawa juga menggunakannya pasti untuk membuat desain nah ini silahkan gunakan aplikasi itu lalu silahkan di install kalau enggak pun enggak apa-apa dibuka di laptop juga bisa aplikasi itu silahkan dipakai terus juga jangan lupa pilih gambarnya jadi misalnya bisa diketik nih misalnya misalnya kalau mau cari gambar gambar ulang tahun misalnya tulis birthday bisa ditulis nanti akan muncul gambar-gambar nanti dari gambar-gambar itu ibu pilih aja yang saya suka itu yang mana sih yang sesuai dengan rencana promosi saya yang mana sih silahkan dituliskan atau dituliskan terlebih dahulu dan pilih gambarnya lalu juga bisa menggunakan filter atau penyaring di slide saya itu ada yang punya pakai filter filter itu untuk percantik dari desain kita coba saya coba cek ya apakah ada filter itu seperti ini filter itu contohnya misalnya presentasi saya itu banyak pakai filter ini filter nih yang ini filter ini itu ada filternya karena kalau misalnya saya cabut jangan yang ini deh yang paling depan aja biar lebih terlihat nah ini di belakangnya itu ada foto rumah gadang gitu ya ini kalau kayak gini aja kalau nggak pakai filter nggak pakai penyaring dia bakalan tenggelam nah oleh karena itu saya pakaiin filter yang ini yang biru ini supaya tulisannya terlihat gambarnya pun tetap terlihat nah kalau disini ada yang hilang saya 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 send back dulu yang ini saya send back juga yang ini send back juga nah oleh karena itu jadilah nah disinilah pentingnya filter filter itu supaya mempercantik gitu ya supaya apa yang ibu ibu-ibu inginkan itu bisa dipakai filter ya tadi sampai sini oke jangan lupa juga cari teks yang memancing orang itu pengen beli gitu ya itu ada cara-caranya gitu ya ada kata-kata yang benar-benar bikin orang itu jadi pengen beli misalnya gitu ya makan siang menggugah dengan pedas level berapa misalnya nah itu ada memancing aksi orang semakin tertarik gitu ya untuk membeli nah teks-teks ini itu bisa dicari masukin aja kata menggugah gitu ya cari di search itu bisa nanti kita akan ada nanti akan ada pilihan-pilihan kata yang bisa membuat tulisan ibu-ibu gitu ya lebih lebih menggoda gitu ya menggoda itu menggoda orang untuk membeli lalu selain itu juga karena kita akan banyak melakukan proses promosi di sosial media jangan lupa menggunakan hashtag hashtag itu yang biasa kayak pager gitu ya nah itu adalah hashtag dan jangan lupa ketika nanti ibu-ibu coba bikin instagram misalnya jangan lupa di tag atau di di tag gitu ya atau di di kirimkan juga melalui akun-akun lain yang berhubungan boleh dikirimkan nanti misalnya ke instagram saya itu juga bisa nah kenapa sih hashtag dan tag ini penting gitu ya untuk promosi karena dengan kita melakukan atau memiliki hashtag dan juga mengirimkan promosi kita ke pihak lain gitu ya ke orang lain itu akan semakin meningkatkan kemungkinan orang di luar yang ibu kenal itu mengetahui gitu ya atau melihat apa yang ibu share di sosial media ibu bagikan di sosial media oleh karena itu penting banget punya hashtag seperti ini hashtagnya gini ya oke nah selain hashtag kita udah tau nih kita udah punya aplikasinya kita udah tau cara-cara milih gambarnya kayak gimana sih terus juga punya filter ya supaya lebih lebih lembut gitu ya gambar-gambar yang kita pilih terus juga ada textnya terus juga ada hashtagnya sekarang kita harus mempersiapkan gambarnya atau fotonya apalagi ibu-ibu yang jualannya adalah jualan makanan jualan-jualan yang gambar visual itu memang lebih membantu untuk orang pengen beli barang kita nah supaya mereka tertarik tentu kita harus bikin foto-foto atau visual-visual yang menarik juga maka daripada itu penting banget kita untuk melakukan sesi yang namanya foto-produk gitu ya ini yang contohnya yang di kanan yang di kanan ini ada jaket jaket hitam kalau digantung menarik gak sih oke ya menarik ya soalnya kayaknya kulit tapi kan kalau kita masukin basic design yang tadi yang tadi sebelumnya ada kontras nomor satu gitu ya jaketnya warna hitam kasih background atau latar belakang yang warna kuning dia harapannya barang itu produk itu semakin terlihat jelas nah disini adalah melakukan foto-produknya sudah menggunakan atau menerapkan cara-cara yang tadi saya sampaikan lalu juga selain itu dia mencoba untuk tadi ya mengganti background supaya lebih cerah dan juga nanti masukkan ke sosial media gitu ya udah lihat pegang handphone sosial medianya ke instagram misalnya nah ini kan juga perlu gitu ya untuk diperhatikan lalu yang sebelah kiri kirinya teman-teman semua nah kalau yang tadi dia pakai background terbuka aja cari kain kalau yang kiri ini barang-barang yang sifatnya lebih kecil terus juga barang-barang yang yang unik gitu ya bagus banget kalau kita punya box itu box yang seperti ini box lampu yang harganya seingat saya tuh murah tergantung sih merknya ada yang 100 ribu ada yang dibawah 200 ribu bahkan juga lebih murah dari itu ini karena dengan membuat foto produk itu kan kita bisa menyampaikan pesan dari produk kita nanti kita bisa memperlihatkan ini masih bagus loh masih masih fresh misalnya kalau fotonya masih fresh misalnya dari makanan bulir-bulir airnya itu masih kelihatan misalnya baru kayak keluar dari kulkas misalnya kayak gitu terus juga kalau pakai foto produk yang sebelah kiri seperti ini kan dia juga ada latar belakangnya yang bisa diganti-ganti yang disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan terus juga mengambil fotonya bisa dari mana saja apa awalnya bisa dari depan bisa dari atas sehingga kita bisa memperlihatkan produk lebih lebih lancar gitu ya nah oleh karena itu juga kita perlu mempersiapkan ketika sebelum melakukan foto produk yang pertama kita harus tahu kita mau buat konsep seperti apa untuk foto produknya oh konsepnya mau sederhana gitu ya jadi gak perlu latar belakang yang ramai misalnya seperti itu terus juga kita harus memastikan resolusi dari kamera HP kita itu cukup terus juga internetnya stabil nah disini kenapa sih penting gitu ya resolusi kamera kalau misalnya gak ada gimana yaudah kalau gak ada bisa pinjem dulu gak sebentar tapi kalau selain itu kita juga kalau bisa punya kamera sendiri yang cukup memadai gitu ya karena kita akan banyak mengirimkan foto-foto yang sudah ibu buat ini kepada konsumen-konsumen kita supaya dia benar-benar tahu oh iya produknya seperti ini aduh saya kok suka ya kok mengugah selera gitu ya dari warnanya aja gitu bikin menyenangkan misalnya seperti itu nah disinilah pentingnya kita punya resolusi kamera yang cukup gitu ya kalau gak punya bisa pinjem dulu kayak gitu lalu foto-foto produk yang berikutnya adalah kita harus memperhatikan background atau latar belakang yang sesuai dan juga tata letak atau penataan yang tepat gitu ya misalnya seperti ini di foto dari atas misalnya bajunya dibuka aja gitu kalau yang sebelah kiri oh dia agak belakang biar dekat lebih dekat ke alam misalnya seperti itu nah disini background itu dan penataan itu juga penting penting sehingga menunjukkan seberapa seberapa memiliki kesenian dalam membuat foto gitu nah selain itu tadi buat konsep pemilihan kamera pemilihan background lalu juga pencahayaan yang baik gitu ya ini kalau di foto ini sebelah kiri ada cahaya nih dari belakang sini itu adalah digunakan untuk memperlihatkan bentuk ataupun memperlihatkan kecantikan dari produk kita gitu ya kalau dengan dengan lighting atau dengan pencahayaan itu akan semakin jelas lalu juga menggunakan fitur editing yang pasti kalau kayak gini sekarang ngeditnya jangan di zoom aja tapi juga fitur-fitur lain yang tersedia di aplikasi gitu lalu selain itu pilih angle yang pas sehingga angle ini akan semakin memperlihatkan produk kita itu cantik kalau dilihat dari kanan 45 derajat misalnya atau terlihat dari depan atau terlihat dari atas malah bagusnya nah ini yang tahu kesesuaian dari fitur-fitur ini dan juga foto produk yang memang ibu-ibu inginkan adalah ibu-ibu juga yang bisa merasakan kayaknya ini kurang elok deh misalnya kalau diambil dari bawah lebih cocok diambil dari depan oh ini kayaknya kalau misalnya pakai produk baju misalnya pakaian bagusnya kalau yang saya lihat sekarang orang fotonya itu modelnya nggak kelihatan gitu ya cuma kelihatan lehernya aja misalnya kayak gitu itu juga kan angle juga yang kita harus pertimbangkan nah disini foto produk itu cukup penting gitu ya untuk melakukan atau untuk membantu foto kita itu menjadi lebih menarik kurang lebih seperti itu ibu-ibu untuk foto produk nah sampai 11.30 kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab terkait dengan branding juga bisa terkait juga dengan yang lain silahkan ibu-ibu ada yang mau bertanya oke mbak Uga ada satu pertanyaan di chat angle itu apa mbak mungkin ini terkait foto terkait foto ibu-ibu silahkan ya bu kita masih ada waktu banyak waktu nih malah banyak waktu sebelum nanti ada post test gitu ya kita tanya jawab ibu-ibu silahkan tadi ada catatan-catatan mungkin yang lewat gitu aduh tadi apa ya gitu tadi mau nanya apa ya saya lupa tadi apa ya maksudnya itu mbak Uga gitu jadi kalau ada catatan-catatan yang tadi mungkin ibu terlewat silahkan tanyakan langsung di chat ketik di chat atau angkat tangan ya bu saya mau tanya gitu nanti bisa langsung lewat suara silahkan mbak Uga angle itu apa itu ada di slide foto sepertinya ya saya coba ini ya saya coba share screen ada beberapa bentuk angle foto gitu ya yang bisa digunakan jadi bisa dipakai ini saya udah oh ya jadi bisa dipakai ketika misalnya ketika misalnya kita tadi foto produk nah coba saya ini disini saya sharekan contohnya ini gambarnya cuma sebenarnya gambar orang tapi bisa diganti menjadi gambar barang gitu ya sudah kelihatan kelihatan ya kelihatan oh sorry ini agak burem tapi kurang lebih seperti ini jadi angle itu kayak sudut 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 pandang dalam mengambil sebuah foto atau mengambil sebuah gambar nah untuk produk-produk tertentu misalnya kalau yang kayak tadi apa jazz warna hitam blazer warna hitam blazer kulit warna hitam dia angle-nya itu dari atas yang ini ini yang kanan dia dia dipoto dari atas karena ingin memperlihatkan detail dari semua semua baju terlihat gitu ya dari tangan dari dada dan juga dari leher itu dari angle-nya atau sudut pandangnya dari atas dia mengambil dari bird eye atau mata 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 burung gitu ya dari atas gitu ya tapi juga ada yang dia mengambilnya dari eye level contohnya yang ini ini angle-nya atau sudut pandangnya tas ini diambil dari eye level eye level itu sejajar dengan mata kalau sejajar dengan mata untuk produk-produk tertentu yang seperti ini ya misalnya ini produk tas tas rotan misalnya gitu ya dari denpasar nah dia angle-nya itu tidak terlalu bagus kalau dia diambil dari atas dari bird dari mata burung gitu ya dia itu bagusnya eye level sejajar mata kita karena dia akan sering bisa bisa dilihat gitu ya ketika misalnya kita bisa lihat depannya bisa lihat sampingnya bisa lihat juga ya atasnya sedikit lah tapi biasanya points of view-nya itu atau sudut pandang yang dilihat itu dari depan depan samping belakang kurang lebih seperti itu nah terus kalau yang lain lagi ada yang low angle atau angle-nya atau sudut pandangnya dari bawah sudut pandangnya dari bawah biasanya itu makanan nggak ada makanan nggak ada makanan nih saya kasih contoh oh nggak ada nggak ada oh iya biasanya yang tadi dari bawah itu makanan low angle itu dari makanan makanan itu pengen memperlihatkan apalagi yang apa cookies gitu ya apa kue-kue kecil yang sebenarnya dia kecil tapi pengen terlihat di foto lebih besar dan lebih detail makanya ketika foto produknya ada itu akan ada low angle akan ada pengambilan foto misalnya pakai kamera handphone itu diambilnya dari bawah sehingga dia terlihat lebih besar terus juga bagian atasnya lebih menggoda biasanya misalnya kue-kue itu bagian atasnya lebih ada warnanya merah misalnya itu juga bisa kita jadikan titik perhatian itu di low angle jadi sudut pandang ngambil fotonya dari bawah terus juga frog eye gitu ya mata kodok gitu ya itu bisa itu bisa melihat semua sisi dari atas sampai bawah itu full dia bisa lihat biasanya itu tapi ini enggak kalau untuk produk-produk tertentu itu tidak terlalu bagus karena dia langsung melihat ke semuanya tidak memfokuskan pada titik-titik tertentu kalau low angle kan tadi kita melihat tiga per empat ke atas gitu ya jadi enggak semuanya kalau frog eye dia akan melihat semuanya semua produk dari atas ke bawah terlihat tapi persoalannya ketika dari atas ke bawah semua terlihat jadi tidak menunjukkan keunikan atau kehususan dari produk-produknya Mbak Reni misalnya tapi kalau low angle itu kita langsung menyasar ke poin utama dari foto itu misalnya tadi tiga per empat ke atas tetap terlihat bahannya bahan dasar makanannya dan juga toppingnya atau puncaknya itu biasanya kalau kue-kue warna merah warna kuning gitu seperti itu kalau eye level tadi dia fokus pada apa yang memang menjadi utamanya dari produk itu kurang lebih seperti itu Mbak Reni jadi cara cara pengambilan foto gitu ya sudut pandang sudut sudut pandang cara pengambilan foto produk kita biasanya produk ya ini kalau jasa bisa aja sih cuma jasanya bentuknya apa yang bisa kita munculkan gitu ya kalau jasa biasanya banyak main kanva ya Mbak desain kanva tadi udah di chat ya Bu ya install kanva C-A-N-V-A itu bisa di install di playstore karena seperti Mbak Uga sampaikan materi ini nanti akan banyak dibahas di kelas minggu depan Bu akselerasi bersama saya jangan bosan jadi akan ada kelas tadi yang Mbak Uga bilang perlu membuat juga tulisan yang menarik tentang produknya nah selain fotonya juga menarik desainnya menarik foto tulisannya menarik nah itu penting untuk branding ya Mbak Uga ya dan marketing ya gitu untuk branding produk branding produk jadi untuk kesuksesan Cila memperkenalkan produk kita ke pasar gitu kan tadi dari segi namanya juga perlu diperhatikan dari segi desainnya tentu desain juga perlu diperhatikan kemasan ya kemasan tentu logo logo nah itu semua sebagai sebuah kesatuan jadi kita melihat sebuah produk itu tidak cuma dari logonya misalnya tapi juga dari tagline-nya itu bikin kita ingat misalnya atau tadi warnanya aduh kalau sisternet tuh pink pink gitu ya pink 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 putih gitu ya girly-gerly perempuan banget nah ini kan yang memang perlu kita pakai ketika kita melakukan promosi ya nanti kaitannya dengan promosi digital bu jadi yang disampaikan mbak Uga hari ini tuh berkaitan nanti dengan promosi digital promosi produk kita di media sosial dan di e-commerce pasti penting banget tuh foto foto produk itu sangat penting sekali jadi harus belajar tadi cara angle pengambilan sudut teknik cara ngambil foto gitu loh dari sisi mana atas bawah atau sejajar mata produk saya bagusnya dari pengambilan apa lalu warna warna brand merk kita tuh cenderungnya warna apa kalau sisternet kan pink banget ya nah kalau produk ibu kira-kira warnanya cenderung kemana gitu ya jadi itu nanti bisa di warna itu bisa ada di logo bisa ada di kemasan bisa juga nanti untuk bikin desain promosi di media sosial warnanya warna-warna yang mewakili produk atau jasa ibu-ibu gitu jadi ini nanti ilmunya akan berlanjut ilmu ini akan dipraktekan nanti di kelas akselerasi betul ada lagi yang mau tanya angkat tangan ada gak dari ibu-ibu yang produknya di sekitar ibu-ibu misalnya ada yang ada yang ada yang nunjukin keripik tadi ibu di PBT Sumber kalau gak salah ada keripik ya bu ya atau ada yang lagi pegang produknya gak mau lihat dong di PBT Sumber maaf mbak-mbak ini di unmute sendiri aja ya untuk ibu-ibu jadi bisa ngomong bisa gak mengaktifkan oh iya betul boleh untuk ibu-ibu bisa diaktifkan speaker-nya audionya audionya dinyalakan aja bu videonya juga boleh setelah ini nanti kita foto bersama deh tampilin semua wajahnya halo mbak Uga ya mbak Renny saya mau nanya mbak silahkan gimana kita membangun mental kita misalnya kan kita udah punya usaha terus ternyata kita punya keperluan mendesak yang benar-benar butuh uang jadi kan uang kita ini kan ada untuk modal usaha kita ini lalu uang ini terpakai lalu setelah itu kita gak punya modal lagi gitu terus gimana kita gimana ya kita modalnya udah gak ada jadi kita usahanya jadi males gitu jadi gak itu lagi gitu gimana caranya supaya kita bisa semangat lagi gitu wow berarti ini mental dan keuangan mbak Uga iya mbak Renny memang kalau jadi pengusaha kan memang dilematis ya memang kita kalau pengusaha itu adanya di zona yang kedua bukan zona nyaman kalau pakai materi kemarin kalau zona nyaman itu kan tiap bulan pasti duitnya ada terus juga bisa diprediksi gitu kan sedangkan zona dua zona belajar ya kita lagi mau eksplor atau kita lagi mau menggali bisnis A gitu ya B deh misalnya kita udah punya bisnis A terus kita mau coba ekspansi atau memperluas bisnisnya ke B gitu ya tapi kita ada pertimbangan aduh uangnya cukupnya misalnya cukupnya untuk menjalani bisnis yang saat ini cukupnya untuk menggerakkan bisnis yang saat ini belum lagi menghidupi kehidupan sehari-hari gitu ya nah ketika misalnya memang melakukan ketika dalam proses itu kita memang harus pikirannya lebih lebih bisa diperluas misalnya gini kan kita kurang modal misalnya ada bunyi misalnya kita kurang modal tapi kita lihat kita yang kita yang punya bisnis kita tuh bisa tahu kayaknya nih ini bisnis bisa berkembang tapi saya butuh melakukan tadi perluasan proses bisnis tapi uang saya terbatas satu apakah apakah ini saya baliknya bertanya juga apakah ibu secara pribadi berkenan untuk melakukan pinjaman misalnya cari pinjaman-pinjaman dengan pinjaman yang ada dukungan pemerintahnya misalnya kemarin saya sempat mention sempat sebutkan ada dari PNM itu kan dia memang memperhatikan UMKM dan memang ada pemerintah gitu ya di belakangnya lalu juga memberikan pinjaman 0% misalnya untuk bisnis untuk mengembangkan bisnis misalnya seperti itu jadi dalam proses bisnis memang kita perlu melakukan hitung-hitungan keuntungan kerugian potensi di depan seperti apa jadi tidak bisa hanya semacam melakukan perkiraan aja tapi kita benar-benar harus menghitung misalnya kita perlu modal 5 juta misalnya untuk mengembangkan bisnis kita kita ada sih uang kan tadi ditabungan 5 juta tapi kalau saya kasih ke modal pure modal benar-benar saya loss-in ke modal kasih ke modal saya bisa jadi gak makan satu bulan itu dilematisnya seperti itu untuk UMKM saya rasa peminjaman modal memang tapi kita harus memilih kita meminjam modalnya dari mana kalau yang saya bisa kasih saran itu yang ada backup pemerintahnya karena untuk peminjaman online itu kan agak ngeri-ngeri sedap bahaya jangan peminjaman lain ya Bu ngeri-ngeri sedap saya bilang jadi kalau saya boleh saran cuma dua mungkin dari bawah nanti boleh nambahin tadi pinjaman ada background pemerintah dan juga pinjaman ke keluarga ke keluarga itu biasanya lebih bahkan bisa jadi 0% itu sih kalau ibu punya dana investasi dana kalau bahasa ininya dana darurat nah memang kita prosesnya kan masih masih bertumbuh gitu ya bisnis tapi sebisa mungkin setiap bulan itu ada yang dana yang kita masukkan untuk dana darurat dana darurat yang terlepas dari dana darurat individu tapi dana darurat bisnis nah ketika misalnya bisnis kita lagi turun ketika bisnis kita lagi mandat karena dananya atau modalnya kurang kita bisa menggunakan si dana darurat itu tapi biasanya dana darurat itu memang sudah kita plotting kita siapkan kita pos-poskan kita masuk-masukin gitu ya tiap bulan saya punya 500 ribu yang saya simpan untuk dana darurat kalau nyimpan uang di dana darurat khususnya untuk bisnis anggap aja uangnya uang hilang jadi uang yang udah saya simpan gitu ya udah gak saya perhatiin lagi kalau nanti butuh banget banget-banget baru saya buka kayak gitu kayak gitu Mbak Reni mungkin Mbak Wawa ada yang mau ditambahin kalau tadi membangun mentalnya gimana Mbak Uga kalau udah biar semangat lagi gitu loh aduh modalnya abis nih gitu ya semangat lagi gimana ya modal itu seringkali yang bikin drop gitu ya bikin kita perasaannya lemah gitu ya perasaannya letih gitu ya kita berpikir bahwa modal itu hanya dari uang padahal modal paling besar itu ada dalam diri kita sendiri gitu ya tadi kita berpikir punya kemampuan kalau pakai yang kemarin kita punya kemampuan apa kita punya skill apa yang mana itu adalah sebenarnya modal yang paling utama yang sudah diberikan Tuhan tanpa basa-basi gitu ya maksudnya gak ada tetek bengek di belakangnya yang kita harus ada ini persenan berapa gitu padahal itu udah ada dalam diri kita ketika kita lagi drop aduh saya gak punya modal balik lagi inget ke diri kita modal uang itu oke kita gak punya tapi mungkin ada modal lain yang kita punya oh modal kita tadi tenaga kita nih masih muda nih Mbak Reni kan masih muda oke saya masih punya tenaga lalu yang pasti saya masih punya waktu luang bukan waktu luang ya waktu gitu ya punya waktu untuk terus melakukan percobaan berkreasi misalnya terus juga saya misalnya buat sebagian orang oh iya saya itu punya modal itu modal networking atau modal jejaring itu bisa jadi adalah modal juga ada bisnis-bisnis yang hanya menggunakan tiga hal ini tanpa uang misalnya kalau modal networking tadi kita mau jadi apa kita mau jadi dropshipper misalnya itu kan bisa juga mungkin Mbak Wawa juga ini ya reseller jadi kita jadi kita cuma bermodal oke lah handphone terus kita modal karena kita punya network dan kita punya jejaring dia percaya sama kita tanpa uang depan uang muka kita kirim barang kita dapat selisih uang baru masuk ke kita nah itu yang bisa jadi sebenarnya itu adalah modal yang kita kadang lupa karena kita terlalu terjebak modal itu selalu uang yang mana memang uang pasti tetap dibutuhkan tapi coba ketika lagi down ingat-ingat lagi saya punya apa ya yang emang Tuhan berikan ke kita gitu ini kaitannya dengan materi pre-inkubasi loh SWOT ya betul analisis lagi Kak Reni dianalisis lagi kekuatan saya apa kelemahan saya apa peluang saya apa hambatan atau ancaman kendala saya apa gitu kan itu ditulis ulang lagi aja di SWOT yang di materi sebelumnya Kak ingat-ingat ya materi sebelumnya itu diingat-ingat lagi dibaca-baca lagi dipraktikan jadi ditulis ulang aja kira-kira saya bisa peluangnya apalagi ya usahanya gitu tadi ada yang usahanya suaminya katanya bengkel las ya terus tiba-tiba karena pandemi hilang semua gak ada penghasilan terus akhirnya sekarang oh itu Mbak Reni ya benar iya oh iya terus akhirnya suaminya jualan apa sekarang itu ada pesanan jemuran 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 pakaian ya pokoknya lagi musim hujan kan disini itu kan kalau di kalau di SWOT itu kan opportunity ya Mbak Uga ya betul oh ini berarti kan Mbak udah mampu melihat sekarang musim hujan itu kan geografis ya oke musim hujan orang butuh apa aja butuh payung payungnya tapi semua orang udah jualan payung saya jualan apa ya misalnya gitu kan oh jemuran jemuran dalam rumah misalnya saya punya mesinnya mesin saya punya kan ibu misalnya entah itu ibu punya ataupun bengkel yang ibu punya itu punya barang itu kan itu berarti ada ada itu itu juga termasuk modal yes modalnya bentuknya adalah mesin atau mesin gitu kan modalnya mesin itu yang kita seringkali memang suka lupa gitu tapi kalau butuhnya sosial support butuhnya dukungan sosial itu adalah untuk mengingatkan kembali membangkitkan ingatan-ingatan itu atau perasaan-perasaan sebenarnya kita masih punya hal lain yang kita bisa optimalkan nah ini nih sisperener lewat Mbak Uga lagi ngingetin lagi nih kita eh modal itu bukan cuma uang loh bu gitu ya modal itu bisa aset yang kita punya ya Mbak Uga mesin itu kan aset ya gitu hubungan baik bu jejaring gitu network jaringan hubungan baik dengan saudara dengan teman dengan kerabat dengan kenalan gitu kan ya dengan keluarga gitu kan makanya dibilang silaturahir itu mendatangkan rejeki itu benar banget ya Mbak Uga ya gitu karena memang kita baik-baik hubungannya saat kita mentok modal gitu aduh saya butuh suntikan modal nih mungkin bisa kali ya dipinjemin sama siapa saudara karena memang benar kata Mbak Uga pinjaman dari keluarga saudara teman itu lebih aman karena kan ada kepercayaan ya Mbak Uga ya gitu jadi dan hati-hati dengan pinjaman lembaga keuangan ya Bu terutama pinjol-pinjol pinjol itu hati-hati sekali ya ya saya juga mau mendukung sih nah harus dicek dulu kalau pinjol-pinjol itu loh Bu kan udah banyak yang kirim udah terima SMS-SMS belum Bu SMS pinjaman uang pinjaman uang gitu ya aduh itu hati-hati gitu ya jadi karena kita bisa terjerat gitu ya nah terus kalau saya saran Ibu punya ini punya perhiasan misalnya perhiasan yang dipakai saya sih gak pakai ya cincin apa gelang gitu atau logam mulia nah itu sebenarnya kalau lagi ada uang berlebih bisa investasinya di logam mulia kita bisa simpen di pegadaian Bu itu bisa diputer terus uangnya gitu saya sendiri mengalami itu pegadaian sangat membantu sekali bahkan ada juga itu kan milik negara ya BUMN pegadaian itu ada juga modal-modal usaha misalnya gitu disana jadi cari informasi terus karena nih informasinya ditambahin terus baca-baca internet itu kan udah banyak sekali ya baca-baca di internet cari-cari gitu ya yang kira-kira bagus gitu yang aman itu bisa untuk dana bantuan dana lah ya gitu tapi kalau kita sudah meminjam di lembaga keuangan harus benar-benar disiplin gitu ya karena kita harus punya rekaman karena harus balikin uangnya kan cicilan dan kalau kita dipercaya bank akan seneng atau lembaga keuangan yang misalnya pegadaian atau yang lain akan seneng jadi oh ini ibu ini cicilannya lancar nih gitu jadi kalau udah lunas mau pinjam lagi boleh nih atau kooperasi ya kooperasi simpan pinjam itu paling aman tapi harus pilih-pilih juga hati-hati jadi kalau sudah pinjam-pinjam bahkan kalau pinjam sama keluarga juga harus jelas ya Mbak Uga catatannya iya jadi kita udah harus disiplin diri kalau saya punya satu dompet khusus jualan nah ini ada dekat saya nih dompet khusus jualan jadi benar-benar dimasukin ke situ ada ada uang masuk dari hasil jualan masukin ke situ yang cash ya bukan yang transfer itu gak boleh disentuh-sentuh karena untuk apa untuk modalnya lagi gitu jadi untuk nanti saya mau beli lagi nih untuk stok barang lagi stok barang lagi gitu ya kalau ternyata emang terpaksa dipakai nah itu yang tadi udah dijelaskan Mbak Uga ya Karenia kalau emang aduh ini butuh banget uang jadi uang jualannya dipakai padahal buat modal nah itu tadi bangkitin lagi semangatnya oke saya bisa apa lagi ya saya bisa ngapain gitu itu sih aja tambahannya ya Mbak Uga aku mau coba tadi saya coba share screen untuk yang foto ya angle foto ini kelihatan lagi on the way oke kelihatan nah ini kan kalau yang kiri ini yang paling kiri atas ini adalah dia eye level gitu ya sejajar mata jadi untuk menginformasikan produk secara umum nah yang ini dia dari atas nih yang putih kan ini ada yang keripik ini yang kedua ya yang pangsit dia pangsitnya warna kuning backgroundnya warna putih sebenarnya ini jadi gak kelihatan produknya itu dari atas tuh ya ya yang ini yang ketiga paling atas ketiga dari kiri pangsit keripik pangsit nah ini kan sebenarnya mau ngasih lihat bungkusan produknya oke gak apa-apa tapi backgroundnya itu warnanya mati gitu ya latarnya ya bu latar fotonya kalau bisa warnanya terang kontras gitu ya betul terus misalnya tadi ini ini high level diambil dari atas kan yang keripik tengah nih yang ini ini agak dari atas yang ada mangkok itu bu yang ada mangkok keripiknya ditaruh di mangkok itu diambilnya dari atas tuh diambilnya dari atas fotonya ya ngambil fotonya ngambil fotonya saya mau kasih lihatnya yang dari karena masih apa informasi kalau misalnya yang tadi pakai pakai ini misalnya ya ini kan bisa menginformasikan ukuran dia 250 gram atau 500 gram gitu ya kalau yang ini mau kasih lihat tekstur atau kulit-kulitnya dari produk itu atau kemasan kalau yang itu kan mau nunjukin ini loh kemasannya higienis gitu ya misalnya pakai ini juga kemasannya higienis tapi ada orangnya sebenarnya orang ini kadang-kadang gitu ya kadang aja orang ini nggak perlu yang kita perlu adalah foto produknya tapi mungkin ini adalah resume atau apa testimoni bisa jadi kurang lebih seperti itu nah kalau kayak gini ini kan udah buat jualan ya oh nana pisang ini ada kata-kata memanggil untuk mencoba memanggil untuk belinya ini udah nyoba belum nah itu pakai desain kanva bisa bu ya besok nanti minggu depan akan dieksplore sama dikali lebih dalam bersama Mbak Wawa ya di kelas akselerasi seru nanti kita belajar foto juga belajar desain kanva untuk bikin seperti ini yang ditunjukkan oleh Mbak Uga yang oh nana tadi itu itu bisa dibikin desain pakai kanva jadi memang tugasnya eh Mbak Uga mau kasih tugas nggak nih ya tugasnya ayo Ibu catat catat tugasnya masih sama sama yang sebelumnya kalau Ibu-Ibu udah punya logo nggak apa-apa nanti di-share di grup logonya seperti apa dan jangan kalau yang belum punya jangan lupa cari logo atau mau digambar tangan juga nggak apa-apa kemarin juga kan ada kelas yang masih pakai gambar di kertas gitu ya membuat tugasnya di kertas nggak apa-apa tapi kalau nanti udah diajarin kanva harus pakai yang online ya supaya bisa semua saya minta Ibu-Ibu untuk bikin logo sama tagline atau kata-kata penggugah gitu ya slogan ya kata-kata penggugah slogan untuk produk dari produknya Ibu semua gitu itu terus juga nanti untuk kertas BMC-nya itu kan ada yang sudah masuk ya dalam bentuk foto itu nanti akan di-review sampai dengan hari Jumat terus juga bikin apa lagi ya Mbak waktu kemarin logo Ibu bikin kalau sudah ada logo kirim aja foto logonya di WhatsApp group dikasih nama ya Bu ini logonya siapa usahanya apa terus apa slogan slogannya apa misalnya lapar seger misalnya lapar seger apa coba itu lapar seger misalnya misalnya cemilan tadi keripik balado misalnya pedes nikmat misalnya kayak gitu jadi ada slogan yang mewakili produknya kalau produknya sudah misalnya kuliner ada macam-macam boleh nanti entah misalnya slogan usaha secara umum atau slogan per produk gitu Mbak Uga atau misalnya jemuran itu juga bisa bikin slogan Bu Reni misalnya kuat kuat awet awet kuat penolong saat hujan misalnya kayak gitu tahan di segala cuaca kuat awet tahan segala cuaca ini ngomongin apa sih oh jemuran jadi bisa bikin slogan jadi logo slogan lalu lalu install aplikasi kanva wajib ya Bu lalu kalau misalnya ternyata kameranya kok ngamuat ya gitu memorinya full gitu hapus-hapusin dulu itu semua foto-foto nggak penting ya Bu untuk foto-foto yang udah gelap gitu ya terus foto-foto di kamera yang udah goyang-goyang gitu itu dihapusin dulu supaya bisa install kanva gitu ya untuk kita latihan bikin logo gitu ya Mbak Uga bikin logo lalu untuk berikutnya di kelas akselerasi apalagi Mbak Uga logo slogan warna ya Mbak Uga kalau nggak salah ya sebentar aku cari warna produk nanti kita share deh di chat ya di chat dan di whatsapp group nanti kita ikutin sama seperti yang kelas lalu aja Mbak Uga ya ya sama aja ya gitu jadi ada bikin logo kalau belum punya logo nanti bisa bikin di kanva nanti install aplikasi kanva lalu pikirin Bu nama-nama produknya apa slogannya apa karena ini akan bermanfaat sekali untuk promosi di media sosial lalu warna Bu warna yang tadi kalau sisternet ini kan warnanya pink nah kalau kecenderungan warna dasarnya jualan Ibu itu apa misalnya Kak Reni kan jemuran ya nggak apa-apa ada unsur warna oh saya tuh kalau mau bikin logo atau mau bikin kemasan gitu misalnya kan stiker gitu stiker gitu misalnya untuk ditempel di jemurannya kan stiker banyak tuh bisa buat ditempel di jemuran warnanya cenderung apa nih itu produk saya gitu ya itu kembali ke masing-masing sih ya Mbak Uga ya filosofinya kira-kira saya warnanya kemana gitu misalnya ibu-ibu PBT sumber tadi yang bawa apa kripik nah itu warnanya apa Bu stikernya Bu coba diliatin deh stiker kripik ada di kripiknya ada stikernya nggak Bu ada ya warna apa itu gelap Bu nggak kelihatan warna sama kuning kuning ya orang sama kuning orang sama kuning putih orang kuning hitam hijau biru oh semua warna ada ya ada semua warna biru kuning putih orang hitam hijau warna-warna itu berarti warna betul betul berarti berarti itu udah stikernya ya Bu itu stiker ya usaha syafni oke namanya usaha syafni logonya udah ada belum belum ya nggak apa-apa Bu tapi coba Bu lihat Bu kayaknya itu bisa jadi logo ya tulisannya iya logo nggak harus gambar kalau tulisan usaha syafni itu bisa jadi logo Bu tapi jangan berubah-berubah kalau udah seperti itu tulisannya pakai tulisan itu terus jenis hurufnya warnanya merah ya Bu ya itu ya itu tulisan tulisan usaha syafni warnanya merah ya Bu itu bisa jadi itu bisa jadi logo ya Mbak Uga ya bisa paling 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 ada sedikit di apalah gitu di H-nya diapain misalnya S-nya sedikit diiniin tapi memang itu kalau kayak gini kan terlihat jelas ya sebenarnya tinggal ditambahin aja ya Mbak Uga ya ya betul logo nah nanti kita tulis ya Bu tugasnya apa aja nanti sehari Jumat sekaligus dibahas yang kemarin Ibu kumpulin tugas pre-inkubasi itu nanti akan dibahas sekaligus di hari Jumat gitu ya dengan tugas baru ini tugas bikin logo dan satu lagi Instagram Mbak Uga jadi bikin akun Instagram atau yang sudah punya akun Instagram boleh dibagikan linknya di WhatsApp group gitu ya jadi yang sudah punya akun Instagram nanti kita akan tulis di WhatsApp ini akun Instagram saya buat jualan gitu ya jadi itu wajib dan kalau belum harus bikin karena di akselerasi kita akan praktik membuat konten-konten atau promosi promosi usaha di Instagram gitu ya nanti akan dituliskan ya Bu di chat di WhatsApp di WhatsApp aja deh di WhatsApp group jadi biar inget tugasnya apa gitu ada lagi yang mau tanya boleh angkat tangan masih ada waktu kita 5 menit lagi masih bisa ada yang mau tanya Ibu tapi ini agak saya mau tanya tapi ini agak melenceng sedikit boleh gak boleh saya kan punya warung ya saya kan punya warung jadi sudah beberapa tahun ini berdirilah satu satu brosir itulah kayak yang lebih besar lah dari kalau kita kan warung biasa jadi harga kan berbeda brosir dengan saya jadi disitulah masalah saya sekarang Mbak karena tentu masyarakat ini pergi ke yang murah jadi gimana cara saya untuk gimana itu gimana cara saya untuk lebih baik kan itu sementara modal saya tidak sebesar modal yang brosiran ini jarak brosiran dari saya ini hanya beberapa meter aja mbak terima kasih halo ya baik halo halo menarik nih soalnya kita bersaing sama pengusaha yang lebih besar terus juga ibu harganya beda tipis atau beda tebal bu jauh atau bedanya sedikit atau banyak tipis tipis lah bu kalau dia jual minyaknya misalnya 13 saya sama 12 tengah tapi itu jual telurnya sekian orang 7 5 ribu saya jualnya 5 tengah tapi namanya masyarakat biasa tentu dia condong membeli yang lebih murah ya oke oke ya ini ini saya coba bayangin sejauh mana apakah memang bisa diterapkan di warung jadi kalau kita ngerasa kompetitor saya atau saingan kaya dia harganya lebih murah kalau pakai prinsipnya ekonomi yang pernah saya pelajari bisnis itu oke kita saingan murah oke kita misalnya kalah di saingan murah karena dia lebih murah tadi ibu bilang mereka gerosiran lebih modalnya lebih banyak gitu kan kita kita gak bisa mengikuti kalau dia beli kalau dia beli lebih banyak tentu harga dia beli ke tempat yang besarnya itu dia lagi murah kalau saya kan misalnya saya beli hanya beli 40 kilo dia beli 100 kilo itu murahlah harga dia beli ke situ tentu saya pun belinya agak mahal dari dia beli ke tempat gerosiran yang besar itu karena dia tadi dia punya moda lebih besar sehingga bisa lebih murah nah ketika berbisnis ada juga yang bisa kita lebihin maksud saya kita melebihi dari kompetitor kita kalau dia lebih murah oke saya gak bisa lebih murah tadi kita tadi ibu udah menyampaikan tidak bisa gitu ya kita tapi bisa lebih lebih yang lain dari kompetitor kita dari saingan kita yang pertama lebih cepat jadi bisa jadi lebih cepat itu misalnya misalnya ibu ya ibu menawarkan menawarkan jasa walaupun ibu punya produk tapi ibu bilang misalnya saya buka lebih cepat misalnya toko itu buka jam 9 ibu buka jam 7 ibu udah buka kalau ibu bisa lebih jam 6 jam 6 saya buka habis subuh saya buka saya siap misalnya kayak gitu bu jadi saya lebih cepat atau lebih cepat yang lain misalnya lebih cepat kalau saya jualan makanan saya bisa lebih cepat mengantar ke tempat pembeli nah itu jadi saya lebih cepat walaupun harganya mungkin saya lebih mahal walaupun titi sedikit gitu ya saya lebih lebih tapi lebih cepat nanti kita kita sambil pikirkan kalau warung kita bisa lebih apanya ya tadi saya kepikirannya lebih pagi bukanya karena orang bisa jadi mau cepat belanja orang gak pergi ke pasar tapi ke warung warungnya dia bukanya jam 6 oh berarti saya bisa buka jam 5 bisa jadi kayak gitu sehingga orang lihat oh kalau kebutin itu dia lebih cepat bukanya gitu ya wajarlah dia lebih cepat yang supermarket apa minimarket kayak minimarket-minimarket yang buka 24 jam itu bisa jadi lebih mahal sedikit harganya karena dia lebih lama gitu jadi di di pelayanan ya bu ya mbak Uga ya di pelayanannya jadi tingkatkan di pelayanannya kalau harga gak masalah gitu ya yaudah saya gak bisa jual lebih murah tapi pelayanannya ditingkatkan lagi apa ya kira-kira yang bisa saya kasih lebih buat pelanggan gitu misalnya bu bisa whatsapp nah misalnya bu butin saya mau pesen ini 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 siapin dulu ya nanti saya ambil jam 10 ya bu gitu misalnya jadi bisa pesen via whatsapp nanti tinggal diambil ya itu kalau bahasa-bahasa jualan di jakarta tuh pick up ya gitu ya nanti bisa di pick up gitu kan ya bisa pesen online terus nanti saya ambil di warung ibu tin tapi udah disiapin ya bu saya buru-buru soalnya gitu ya jadi ada pelayanan-pelayanan yang dikasih gitu itu juga bisa tuh jemuran kenapa bu ini kan di pinggiran bu kita kan di pinggiran namanya kayak di kampung gitu gitu bu ya kita bukannya di kotaan kita di serpung lah ceritanya tuh iya tempat saya ini yang beli yang beli siapa bu biasanya ya masyarakat sekitar soalnya kita bukannya di jalan raya masyarakat sekitar mereka biasanya datang ke warung atau ibu anter iya datang ke warung lah datang ke warung mau nyambi beli lontong sekalian belanja kayak gitu tapi kalau ada yang agak mahal beda dikit dengan yang di grosir nanti ya iyalah ini aja dulu tuh oke gimana Mbak Uga ada masukan lagi kalau tadi kalau saya tadi kebayangnya lebih cepat lebih cepat bukanya atau saya tadi sama sama keputusan Mbak Wawa lebih bisa diantar gitu ya lebih pelayanannya lebih baik gitu ya terus bisa jadi warung ya selain harga diantar itu kelebihan loh bu jadi misalnya kan yang pembelinya dekat-dekat rumah ibu ya sekitaran kira-kira berapa kilo bu 5 kilo apa 10 kilo gitu jaraknya gak gak berkilo-kilo gak berkilo-kilo nah apalagi gak berkilo-kilo paling jauh ya diantarin aja Mbak Uga ya jadi ada yang beli eh ibu ini harga kita emang lebih mahal dibanding grosiran tapi ini bisa diantar loh bu nanti anak saya yang nganterin ke rumah ibu ibu pesen apa gitu ya misalnya bisa gitu ya Mbak Uga ya bisa kalau di sekitar saya saya juga kalau di sekitar saya misalnya beli aqua galon gitu ya galon air itu yang kita harus bawa sendiri dan ya nanti kami antar ya bu rumahnya dimana misalnya gitu itu orang walaupun harganya Rp18.000 Rp19.000 gitu ya beda seribu kadang-kadang malah kita suka kasih uang lebih uang tip gitu karena dianterin kan jadi pelayanan antar itu bu itu salah satu cara biar orang seneng sama kita jadi walaupun harga kita lebih mahal orang tetap pilih dagangan ibu karena pelayanan termasuk salah satunya antar kayak saya nih jualan juga jarak 10 km masih diantar pakai sepeda iya jadi nganter pakai sepeda karena sekalian olahraga sekaligus pelayanan ke pelanggan gitu jadi cepat sampenya gak lama-lama gak pakai kurir gak pakai jasa kurir gak pakai ojol gitu ya langsung diantar sendiri dan ketika kita pemiliknya datang sendiri ke pelanggan itu mereka seneng loh diantar langsung gitu kan jadi dan mereka cepat menerima barangnya nah itu salah satu pelayanan supaya mereka merasa ini asik banget deh pelayanannya nih ibu ini nih gitu ya jadi harganya berapa biasanya orang tetap mau kok bu kalau pelayanannya maksimal iya gak mbak Uga yes betul iya makasih coba dulu ya bu coba deh harus coba-coba iya iya harus dibuktikan sendiri kalau saya udah membuktikan nah sekarang ibu harus membuktikan sendiri oke makasih makasih ibu ada lagi yang mau tanya angkat tangan siapa yang mau tanya lagi siap-siap loh setelah ini ada post test ayo materinya udah diinget-inget ya oke berarti tadi untuk untuk tugasnya jadi di chat terus nanti akan ada post test semoga lebih bisa di inget-inget ya apa yang sudah dipelajari nanti boleh di grup juga nanti untuk diskusi bisa kurang lebih seperti itu sih Mbak Wawa untuk tempat saya kembalikan ke Mbak Wawa dan Mbak Gelenda kalau masih ada Mbak Gelendanya udah ada pertemuan berikutnya oke Mbak Uga terima kasih banyak waktunya ilmunya ibu-ibu silahkan loh kalau mau bilang terima kasih Mbak Uga terima kasih udah boleh ini kok Bu boleh dinyalakan audionya kameranya boleh dipasang Bu kita mau foto bersama nah Ibu Desvi terima kasih ya Mbak Uga ya sama-sama ibu Tim ibu Reni iya-iya ini pertemuan terakhir sama Mbak Uga loh Bu di kelas di kelas Zoom ya di kelas Zoom udah dua kali Mbak Uga dua minggu nah kelas berikutnya nanti dengan saya sudah selesai tiga kelas cepet ya gak terasa terima kasih banyak Mbak Uga sama-sama ya Putih terima kasih terima kasih ya Mbak Uga kita masih ketemu jangan kemana-mana tetap di sini ya tunggu dulu kita masih mau foto bersama foto dulu foto kita mau foto bersama nanti ketemu lagi dengan Mbak Uga di Whatsapp ya Mbak Mbak Uga ya di Whatsapp group hari Jumat kita borongan ya langsung ulas tugas-tugas yang dari pre-inkubasi dan tugas inkubasi gitu ya Mbak Uga ya ya Mas Hafiz sudah siap? oke siap Mbak foto bersama dulu mana Ibu? Ibu Ranti boleh ditampilkan boleh ditampilkan wajahnya mantep nih yang pakai masker ya rame-rame ya ibu-ibu bisa di kirim keseruan hari ini ya Bu foto-foto yang PBT Sumbar bisa kirim ke grup kalau ibu tadi foto-foto kirim ke Whatsapp group ya Bu foto-foto lagi belajar gitu oke oke kita foto ya oke siap ya Ibu-ibu satu dua tiga oke sabar sekali lagi ya Ibu-ibu sebentar oke satu dua tiga oke oke sudah oke sudah Mas Hafiz? sudah sudah Mbak oke terima kasih Ibu-ibu jangan kemana-mana karena masih ada post test nanti akan dibagikan linknya Mbak Uga terima kasih banyak waktunya ilmunya masih terima kasih hari Jumat ya Mbak kira-kira jam berapa Mbak hari Jumat sore 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 ya hari Jumat sore gitu Mbak Uga akan masuk di kelas Whatsapp langsung borongan kita bahas yang pre-inkubasi tugas-tugas pre-inkubasi dan tugas inkubasi ya oke terima kasih ibu-ibu-ibu semoga bisa di Padang atau lagi ke Jakarta Mbak Uga terima kasih Mbak Uga terima kasih Mbak Uga ibu-ibu jangan kemana-mana kita masih ada post test Mas Hafiz silahkan ibu-ibu silahkan di klik di link yang barusan saya kirim di kolom chat atau di grup WA juga sudah saya kirim linknya silahkan diisi waktunya 30 menit ya Bu 30 menit ya jadi kira-kira setengah satu ya oke bisa tolong diisi ibu-ibu kalau ada kendala bisa di beritahu aja kendalanya ya seperti minggu lalu kelasnya eh post testnya mengisi email mengisi nama mengisi pilih kelas Anda kelasnya jangan lupa ibu-ibu kelas A ya Bu kemudian pilih daerah Sumatera Barat kemudian ibu-ibu bisa isi selamat menikmati